PPLPI pada pagi ini. Yang pertama, pelaksanaan webinar dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, gunakan nama lengkap institusi saat berlabung di Zoom Meeting Webinar Series PPLPI. Yang ketiga, peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau dimode saat dikelihatkan webinar berlangsung. Yang keempat, peserta wajib hadir dan mengisi link presensi yang nanti akan di-share link Zoom-nya di kolom chat pada sesi webinar kedua dan akan diutup pukul 13.00. Yang kelima, peserta yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang hadir pada link Zoom dan mengisi presensi. Yang keenam, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dibandu oleh moderator secara langsung atau raise hand dan mengaktifkan kamera atau tidak langsung dengan memanfaatkan kotak chat Zoom. Kemudian di penghubungan acara akan ada kuis yang akan dibilih tiga kemenang yang beruntung. Baik, Bapak-Ibu, link presensi akan diutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian link materi dan link sertifikat akan diuntuk pada tanggal 28 Agustus tahun 2021. Demikian, Bapak-Ibu, peserta webinar pertemuan ini, acara akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum BBLPI, Bapak Haji Sofyan SSIMSI, serta jajarannya, yang terhormat. Ketua Panitia Hut KetujungSI, Bapak Suratman STMT, PLT Universitas Yawabesta Jajarannya, yang terhormat. Insinyur Nana Hirjana MTI PMASENENG, PLT ITP dan Electrical Engineering, selaku Narasumber 1. Dan Bapak Rukus Hananto, STMT, PLP Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi 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 Teknologieteran Bandung, selaku Narasumber 2. Yang terhormat Bapak-Ibu moderator, Bapak-Ibu beserta webinar yang berbahagia Puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa atas berkas dan ahmadnya Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan webinar seris BPLPI Dalam rangka ke-7 BPLPI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020 Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini Semoga kita dapat melaksanakan webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat Baik Bapak-Ibu beserta webinar yang berbahagia Kami selaku membawa acara perkenalkan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini Yang pertama pembukaan dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mares BPLPI Yang ketiga laporan Ketua Panditia Hut ke-7 BPLPI Yang keempat welcome speech oleh Ketua Umum BPLPI Dan acara inti adalah webinar dengan dua sesi Dan di hujung acara adalah quiz dan closing ceremony Jalan-jalan ke Pulau Bali Jangan lupa sarapan roti Hari ini adalah acara webinar PPLPI Mari kita ikuti dengan senang hati Baik Bapak-Ibu beserta webinar yang berbahagia Mengawali acara perkenalkan pagi hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan mares BPLPI Yang akan dipandu oleh tim BKSI Kepada tim BKSI dipercilahkan 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 Kepada tim BKSI dipercayaan Terima kasih. 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 Dibu yang saya hormati, Alhamdulillah rangkaian acara HUT ke-7 PPLPI sudah banyak berlangsung, yang dilombakan juga sudah banyak, dan saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Pada ulang tahun yang sekarang lebih semarak, meskipun kita pandemi, ternyata memang pesertanya banyak yang ikut. Saya lihat di YouTube juga lebih banyak yang peserta-peserta, yang podcast terutama tadinya kita mengira itu akan sedikit peminat, ternyata begitu di hari-hari-akhir banyak yang mengirimkan, dan itu luar biasa sekali ketika kita melihat talenta-talenta PLP di Indonesia dari berbagai karakter laboratoriumnya. Tentu ini sangat membanggakan sekali bahwa PLP di Indonesia memang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Sebagai garda terdepan dari pelaksanaan praktikum, tentu itu merupakan suatu hal yang mengembirakan, dan tentu pada pelaksanaan nanti ketika kita akan di hari puncak, mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita, bahwa kita juga akan mencoba mengusulkan adanya PLP ahli utama dan adanya tunjangan sertifikasi PLP. Dan momennya Alhamdulillah dari Menpan RB, yang dalam hal ini diwakili asisten direktur deputi kompetensi, itu akan hadir, memastikan hadir. Dari situ kita akan mencoba untuk berkomunikasi, yang tentu kalau kita tidak mengadakan acara seperti ini, itu jenjangnya akan panjang, jadi kita harus ke medikbud dulu, kemudian ke bidah hukum, ke bidah ortala, baru kita ke Menpan RB, itu pun kita diajak oleh Kemdikbud. Tapi ketika kita ada momen-momen ini, kita bisa berkomunikasi langsung, mudah-mudahan ketika aspirasi ini sudah nyambung, kita juga sudah menyampaikan ke Menpan RB. Dan itulah fungsinya dari organisasi. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, akan terwujud, dan mudah-mudahan nanti di hari HN-nya kita akan sama-sama ikut merayakan HUD ke-7 PPLP ini secara serentak bersama. Saya menginginkan semua PLP di Indonesia pada tanggal 28 itu, mari kita sama-sama merayakan dengan tujuan adalah ini demi untuk PLP, dari PLP untuk PLP. siapa lagi bukan kita yang merayakan, siapa lagi kalau kita bukan kita yang mensyukuri, tentu adalah fungsional PLP adalah PLP itu sendiri. Dan mudah-mudahan nanti pada hari Sabtu, semua bisa hadir, menyempatkan hadir. Demikian, akhirnya saya webinar series HUD ke-7 PPLPI dengan tema peningkatan pengetahuan PLP dalam pemeliharaan alat elektronika dan aplikasi sains di laboratorium, saya buka secara resmi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, selamat mengikuti webinar, semoga acaranya sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa? Bisa? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Sofian SSI-SSI sebagai ketua umum yang telah membuka acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara inti, mari kita bersama-sama menurut keyakinan masing-masing saya bimbing sebagai muslim. Kita berdoa dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, kita mulai acara berikutnya, yaitu acara inti, presentasi, dan tanya jawab oleh dua narasumber. Yang pertama, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Nana Herjana MT IPM ASEAN-ENG dengan tema Electrical Safety for Everyone, yaitu penggunaan dan dasar pemeliharaan peralatan listrik yang aman di laboratorium. Untuk presentasi ini akan dimoderatori oleh Bapak Ardiansah dari Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Ardiansah, ST kami persilakan. Ya, baik. Tes audio dulu ya. Ini sudah bagus, Bu Ida? Ya, bagus, Pak. Terima kasih, Bu Ida. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua, teman-teman sejawat PLPC Tanah Air. Pagi ini kita akan masuki sesi pertama dalam rangka webinar, dalam rangka HUT PPRPI yang ketujuh. Materi pada pagi hari ini, materi yang pertama yaitu tentang Electrical Safety for Everyone. Mendengar kata Electrical Safety, tentunya kita semua paham bahwa listrik adalah suatu hal yang kita temui setiap saat pada keseharian dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di tempat kerja, di lab, ataupun di rumah, ataupun di mana saja kita berada. Karena itu penting sekali hal ini perlu kita ketahui bersama bagaimana trik-trik, tips-tips, dan bagaimana cara hal yang terbaik untuk sebagai keamanan kita sebagai pengguna listrik. Kita kalau mendengar Electrical Safety itu ada hal-hal istilah yang tidak asing di kita, misalnya grounding, ELCB, atau apa bagi yang teknik elektro tentu paham ini. Baik, untuk menghemat waktu, karena waktunya cuma satu jam, satu jam ini durasi untuk kuliah, dan tanya-jawab. Materi akan disampaikan oleh sahabat saya, Bapak Insinur Nana Heriana, MT, IPM ASEAN Engineering. Beliau adalah PLP di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga sebagai tim independen pengendali keselamatan Migas, Dijen Migas, Kementerian ESDM. Dan banyak lagi hal-hal tentang beliau. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Insinur Nana Heriana untuk menyampaikan materinya. Kira-kira durasinya 45 menit. Nanti yang 15 menit kita akan tanya jawab. Silakan, Pak. Baik, Atun Nuhun. Mas Ardi, apakah suara saya cukup jelas? Bagus, Pak. Baik, terima kasih. Agak itu ya, pointer. Sebentar. Baik, Bapak-Ibu. Yang saya hormati, pengurus dan PLP, laboran dan peserta webinar. Insya Allah dalam 45 menit saya akan menyampaikan terkait electrical safety for everyone. Jadi, kenapa safety itu? Karena sebenarnya biar lebih singkat saja ya. Karena kalau dipanjangin itu bahasa keselamatan, keamanan, kesehatan gitu. Atau mungkin yang lebih dikenal dengan K3 ya. Materi ini sebenarnya sebagian diambil dari safety induction. Itu yang diberikan kepada praktikan di laboratorium kami saat awal praktikum untuk melakukan pemahaman terkait kelistrikan. Supaya misalnya praktikumnya aman. Tapi karena saya akan share ke Bapak-Ibu yang PLP, maka saya coba tambahin dengan penggunaan dasar pemeliharaan peran distrik yang aman di laboratorium. Saya terus terang kalau di kampus, mungkin di ITB, karena ngomongnya ke orang listrik itu lebih mudah ya. Dibandingkan dengan misalnya ngomongin listrik bukan ke orang listrik. Istilahnya mungkin di salah satu ilmu pengetahuan elektrik for non-electric engineer ya. Jadi listrik bukan untuk orang listrik. Tidak apa-apa, kita santai saja sambil jalan. Nah, kira-kira objektif di materi ini. Pertama, saya akan memberikan introduksi terkait safety tersebut. Terus juga akan sekilas membahas terkait how do we mix electricity. Bagaimana sih listrik itu ada atau listrik itu dibuat. Selanjutnya, kita akan coba diskusikan terkait electrical safety. Apa sih bahayanya? Bagaimana misalnya cara penanganannya sebaiknya itu seperti apa? Terus kita akan coba mengintroduce terkait elektrik atau electronic equipment. Itu banyak ya peralatan di laboratorium terkait operation and maintenance-nya. Tapi saya bukan ngajarin ngoperasiin alat Bapak-Ibu ya. Tapi misalnya dari sisi kelistrikan, bagusnya sih alat itu di tegangan berapa? Atau harusnya colokannya seperti apa? Terus kalau rusak, ganti viewsnya misalnya seperti apa, boleh atau tidak mungkin kita akan introduce itu. Dan terakhir, kita akan coba berdiskusi. Tapi terus terang, saya tidak mengukur, tidak latihan dulu. Ini kira-kira materinya ada 50 slide ini, 45 menit cukup atau tidak. Mungkin nanti deket-deket Mas Ardi coba ingatin saya saja ya. Nah Bapak-Ibu, banyak kejadian kecelakaan kerja itu yang menyebabkan fatality di tempat kerja atau kematian. Apa penyebabnya? Pertama itu adalah kesalahan pekerja. Yang kedua itu adalah kegagalan peralatan. Alat itu bisa gagal, bisa juga mungkin karena tua dan sebagainya. Atau hubung singkat kena binatang cicak atau apa itu bisa terjadi. Atau tidak ada peringatan. Jadi makanya di lab itu, baik di kimia, di lab istrik, apalagi. Itu kita selalu mencantumkan tag. Jadi pelabelan bahwa jangan disentuh, itu bahaya, segala macam. Itu yang dalam dunia listrik itu dikenal dengan loto. Lock out, tag out. Nah Bapak-Ibu ada berdasarkan data dari OSA, itu ada sekitar lima pekerja terkana sengatan listrik setiap minggu. Tahun 1999 itu ada sekitar 27-8 orang meninggal di United States, itu akibat sengatan listrik. Listrik juga bisa jadi penyebab 12% kematian pekerja muda. Listrik kecil pun itu dapat menyebabkan bahaya. Nah listrik juga mudah untuk menimbulkan kebakaran. Mungkin istilah yang lebih umum dikenal oleh Bapak-Ibu adalah listrik hubung pendek selalu. Ada gedung kebakaran kenapa? Karena listrik hubung pendek. Padahal orang listrik itu mengetahui itu. Karena orang listrik bilang kalau short circuit atau hubung pendek, enggak bahkan terjadi kebakaran. Karena breakernya itu pasti jatuh. Malah kalau orang listrik bilang itu adalah bukan hubung pendek, itu adalah hubung longgar. Karena jadi sambungannya longgar menimbulkan spark atau bunga api yang itu bisa menyebutkan kebakaran. Nah, mesti hati-hati dengan listrik, bekerja di laboratorium atau dimanapun, jangan sampai olok-olokannya foto kita hilang dari foto keluarga. Jangan sampai seperti ini. Ini hal-hal yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus safety di bidang kelistrikan. Nah, setelah itu saya akan coba mengintroduce Bapak-Bapak atau Bapak-Ibu. Sebenarnya, bagaimana kita membuat listrik itu? Nah, saya akan coba sedikit memberikan gambaran hubung. Pointernya saya akan ubah ke ERO mungkin. Jadi bagaimana itu listrik dibuat? Apakah kelihatan, Mas, videonya, Bapak-Ibu? Oke, jadi bagaimana itu listrik dibuat? Mudah sekali. Jadi listrik itu dibuat, kalau Bapak-Ibu misalnya punya kawat, ini kawat saja, terus misalnya ada magnet diputar-putar, itu maka orang listrik itu akan percaya akan ada mengalir arus di dalam lilitannya tersebut. Tapi tadi, kita kan percaya itu kalau ada sesuatu yang dilihat. Kita nggak akan percaya misalnya teori dengan begitu saja. Makanya untuk itu, kalau ujung-ujung kawat itu kita hubungkan dengan lampu, kita putar-putar, maka misalnya lampunya itu nyala. Jadi membangkitkan listrik itu adalah semudah itu. Gampang sekali istilah kita membangkitkan listrik. Cuma tadi, seberapa gede energi listriknya? Tentu kan yang namanya listrik itu mengkonversi energi mekanik ke energi elektrik itu tadi. Jadi seberapa besar energi listriknya tergantung seberapa gede energi mekaniknya. Kalau ini seberapa besar lampu wattnya, berapa watt? Nah tadi tergantung seberapa gede tenaga orang tersebut. Karena di listrik itu, misal kalau yang muter-muternya ini kuda, satu kuda itu kan satu horsepower, satu HP. Satu horsepower itu identik dengan 746 watt. Jadi taruhlah, Bapak-Ibu tidak memikirkan efesiensi dan lain-lain. Jadi kalau yang muter-muternya itu kuda, jadi energi listriknya itu bisa 746 watt. Tapi kalau kita, mungkin beberapa watt saja. Jadi untuk daya besar, apakah mungkin kita bangkitkan listrik itu dengan cara muter-muter tangan? Tidak bisa. Untuk itu maka ada pembangkit listrik, itu butuh generator. Generator itu ujung-ujungnya itu akan membangkitkan putaran. Misalnya di PLTU, PLTU itu ada air laut, air laut itu di bahasa Sunda itu di Tahr. Tapi kalau bahasa Indonesia itu di apa? Direbus ya. Jadi air laut itu direbus, setelah direbus, direbusnya pakai apa? Misalnya apinya dari batu bara. Ini di PLTU ya. Nah setelah itu misalnya menghasilkan uap. Uap itu menggerakan turbin. Turbin itu menggerakan generator tersebut. Artinya apa turbin itu? Turbin itu gantinya tangan kita tadi. Jadi untuk daya-daya besar, tidak mungkin oleh tangan manusia, tapi mesti oleh pembangkit. Ini PLTU. Ada juga misalnya PLTA. Air misalnya di bendung, itu memutarkan turbin. Nah intinya itu ada gerakan dari mekanik. Sekilas saja kalau ini cuma ada dari sini itu, ada yang lain juga ya. Ada yang anomali. Ini enggak diputer-puter, tapi bangkitkan listrik. Nah itu bisa-bisanya dari PLPS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi itu saya kira mudah sekali kita membangkitkan listrik. Nah lalu selanjutnya itu seperti apa? Listrik yang tadi dari pembangkit tersebut, maka kita distribusikan, kita salurkan. Jadi ada dari pembangkit, melewat travel, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di jalan-jalan itu ada tiang listrik yang tinggi-tinggi, itu tegangannya itu bisa sampai 500 ribu volt. Mungkin enggak yang 500 ribu volt itu langsung masuk ke laboratorium? Enggak mungkin. Tapi misalnya diturunkan ke 20 ribu, diturunkan lagi misalnya ke 220 volt. Itulah listrik yang Bapak Ibu gunakan sekarang di laboratorium, yang penggunaannya itu apa? Penggunaannya itu adalah untuk misalnya alat-alat elektronik di lab atau untuk SEM, ada spekrofotometer, kalau di lab listrik mungkin ada power meter, ada osiloskop, dan lain-lain. Jadi nanti sekilas akan coba kita ngerti apa. Nah selanjutnya kita akan berbicara atau mendiskusikan terkait electrical safety. Bagaimana sih listrik itu supaya aman? Apa sih yang bahayanya dari listrik itu? Nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau enggak percaya kesetum. Jadi memang kenapa misalnya harus percaya saja? Karena kalau misalnya itu hal yang harus dimengerti sama sekali, itu teorinya berat sekali. Jadi mungkin 1-2 tahun juga belum tentu lulus. Jadi percaya saja bahwa listrik itu berbahaya selain memang ada sisi manfaatnya. Nah mengatasinya gimana? Hindari kontak langsung. Jadi kita tidak boleh kontak langsung dengan listrik. Hindari loop tertutup. Kita tidak boleh tutup loop yang tertutup itu dengan listrik. Jadi listrik itu adalah sebenarnya aliran energi dari satu tempat ke tempat lain. Itu membutuhkan sumber. Jadi ada listrik kalau ada sumber listrik. Dari mana ini sumber listriknya? Misalnya bisa dari baterai, bisa dari PLN. Listrik akan bermanfaat harus apa? Harus membentuk loop yang tertutup. Ada lampunya, ini lampu, misalnya dipasang di sini. Kalau ada sumber tegangan, ada lampu, dipasang, ada tegangan, ada resistansi, maka akan mengalir sesuatu itu yang disebut kita arus listrik. Nah arus listrik itu yang menyebabkan lampu itu mati. Sorry, hidup. Arus listrik itu yang menyebabkan alat kita jalan. Spektrometernya nyala, komputer kita nyala. Jadi yang secara sederhana, rumusan listrik itu tegangan sama dengan arus dikalikan dengan resistansi. Daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus. Jadi listrik itu bermanfaat pada saat membentuk loop tertutup. Kalau ada lampu, membentuk loop tertutup, dia nyala. Tapi listrik juga berbahaya pada saat membentuk loop tertutup. Ada kabel dua kabel, Bapak-Ibu misalnya pegang dua-duanya, itu pasti bermasalah. Nah di listrik itu ada disebut dengan teremoniologi dan besaran listrik. Itu disebut dengan eponim. Eponim itu sesuatu yang identik itu dengan penemunya. Misalnya tegangan. Tegangan satuannya itu fall. Tapi karena yang menemunya fall, nanti misalnya berapa tegangan listrik? 220 fall. Kenapa fall? Karena yang menemunya si fall tak. Kalau Bang Andi yang nemuannya itu jadi di lab Udayana misalnya berapa tegangan listriknya? 220 Andi. Tapi karena yang menemunya Alexander Volta, itu disebut dengan fall. Itu yang disebut dengan eponim. ada juga arus. Arus itu adalah Andre Mary Ampere. Jadi satuannya itu Ampere. Resistansi Zos Ohm. Jadi Ohm. Kalau daya listrik, Watt. Itu karena yang nemukannya itu si James Watt. Jadi itu begitu listrik. Sekarang send out. Jadi apa bahayanya listrik? Kenapa sih kalau di tiang listrik itu ada burung menclok kayak gini, enggak kesetung. Ini juga Bapak-Ibu misalnya kalau menggelantung seperti itu, yakin juga itu enggak. Padahal ini listrik loh. Tapi sorry ya. Jangan diturutin. Bahaya juga gitu. Kalau ada PLP yang gelantung misalnya di tiang listrik seperti itu satu. Ini juga enggak bahaya kan sebenarnya. Yang bahaya itu seperti apa? Yang bahaya itu kalau kita megang listrik yang satunya, ini misalnya yang fasanya, kaki kita itu nginjak tanah. Sementara di sisi pembangkit atau di sisi gardu distribusi, itu netralnya itu di ground. Kenapa? Bisa bahaya. Karena tegangan itu akan terhubung dengan tangan kita, maka akan membentuk satu loop yang tertutup, sehingga akan mengalir arus ke tangan kita, ke tubuh kita, ke kaki kita. Ini yang akan membuat kita shock atau kena setrum. Ini juga kalau kita pegang, tapi kaki kita misalnya nginjak ke tanah, itu yang bisa kita kena setrum. Tapi kalau kita megang yang ini, karena ini misalnya di ground, ini enggak apa-apa. Karena itu adalah no current. Tidak ada arus yang mengalir. Tapi kalau dilap, jangan coba-coba ya. Ada dua kabel, ini fasa netral. Kata Nana netral, dipegang juga enggak apa-apa. Bapak-Ibu pegang ini tetap saja nyetrum, karena di sini itu pakai kabel. Maksud saya yang netral itu, kalau dipegangnya itu adalah di sisi distribusinya. Jadi yang bahaya bagi kita itu adalah, ada loop arus antara sisi positif ini ke tangan kita, ke tubuh kita, itu adalah ke geram. Jadi yang bahaya itu adalah arus yang mengalir ke tubuh kita. Tapi kenapa pengumumannya itu enggak awas bahaya arus? Selalu danger, high office. Awas tegangan tinggi. Tidak ada orang yang menyebut pisahnya arus tinggi. Jadi itu, kalau olok-olokannya, kalau saya jawab, karena papan pengumumannya itu adalah sempit. Jadi cukup kita misalnya awas tegangan tinggi. Sebenarnya artinya ini panjang. Kalau panjang sepapan tulis, pasti tulisannya, awas bahaya tegangan tinggi. Kalau Anda dekat ke sana, akan membentuk loop tertutup, sehingga mengalir arus ke tubuh Anda dan Anda tidak tahan kena setrum. Kira-kira kan seperti itu. Olok-olokannya seperti itu. Nah, lalu sebenarnya, seberapa besar arus yang terasa ke setrumnya? Jadi ini ada beberapa buku. Jadi melakukan pembuktian yang saya yakin empirik. Jangan Bapak-Ibu turutin. Satu miliampere saja itu sudah terasa. Nah, kalau sudah 10 miliampere, itu kita bisa membuat stop. Jadi kalau kita kena setrum, misalnya tiba-tiba tangan kita atau obeng itu masuk stop kontak, kita kena setrum, begitu kaget, terus tiba-tiba misalnya balik lagi, kena setrum lagi. Itu adalah di order sepian 10 miliampere. Tapi kalau 100 miliampere, itu adalah bisa menyebabkan kematian. Saya percaya ini, karena kalau zaman bahulah mungkin ada orang yang disetrum, dipenjara, atau segala macam. Dan itu perkiraan arusnya bisa sampai 100 miliampere. Nah, ada beberapa electrical current effect on the human body, itu jadi efek listrik ke tubuh kita itu, kalau terasa oleh tangan, itu katanya beda-beda nih. Kalau pria itu adalah 1 mili, kalau wanita itu 0,6. Saya kok jadi berpikir juga, maka memang benar mungkin ya, wanita itu lebih sensitif dibandingkan dengan pria. Karena kalau dikasih 0,6 saja, itu sudah kena terasa setrumnya. Kalau pria itu adalah mungkin lebih tidak sensitif dibandingkan dengan wanita. Jadi, banyak ini macam-macam batas amannya seperti apa, terus misalnya jantung dapat berhenti itu sampai 500 miliampere, segala macam. Jadi, itu silahkan saja nanti Bapak-Ibu pelajari. Tapi, 4 faktor yang melalui keseriusan kena sengatan listrik itu adalah jalur arus listriknya. Jadi, besar arusnya, waktu mengalirnya lama atau enggak, berapa ampere sih, jalurnya kemana saja, ke tangan, ke bodi, atau ke jantung, dan tahanan tubuh. Jadi, dan lagi orang biasanya kena sengatan listrik itu, bukan antara ada dua kawat, Bapak-Ibu pegang kan nggak itu. Umumnya itu adalah antara, satu pasa itu adalah ke ground, adalah ke dunia. Jadi, jarang sekali yang konyol itu ya. Kita, ini listrik itu dipegang dua-duanya, itu dari fasa itu misalnya ke netral. Nah, lalu seperti apa terkait kita atau manusia? Nah, manusia itu kalau kering itu bisa 100-600 ribu ohm. Kalau basah itu 1000 ohm. Tadi kan saya nyebut itu ya, bahwa tegangan itu sama dengan arus dikalikan dengan resistansi. Artinya apa? Arus yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi. Kalau kita basah, habis mandi atau apa, atau kena apa lah, cairan nggak gitu, kalau tubuh kita bas, resistansinya misalnya 1000 ohm. Kalau resistansinya 1000 ohm, baterai itu yang 1,5 volt saja, 1,5 itu dibagi 1000, berarti 1,5 miliampere kan. Nah, itu kerasa panas. Jadi, baterai 1,5 saja itu kerasa panas. Baterai yang 12 volt dari aki mobil misalnya, atau aki motor, itu jangan coba-coba dipegang. Dua-duanya ketika kita basah itu bisa 12 miliampere. Sedangkan tadi kan 10 miliampere saja bisa bikin kita stop. Apalagi kalau di rumah ketika kita basah, misalnya di rumah kita tegangannya 200 volt, dibagi dengan 1000, berarti 200 mili. Dan itu bisa menyebabkan kematian. Atau di laboratorium, misalnya Bapak-Ibu kepegang listrik, padahal kondisi tangannya itu bisa dibasah. Itu bisa mematikan, arusnya itu bisa sangat tinggi. Jadi, arus itu adalah tegangan dibagi tahanan. Jadi, kalau kita boleh nggak kena listrik? Saya di lab pegang listrik juga. Listriknya, kabelnya misalnya dipegang. Tapi kan tidak langsung. Jadi, kita pegangnya itu adalah karena I itu sama dengan V4R, bagaimana supaya arusnya turun atau kecil? Supaya arusnya kecil, tahanan tubuh kita itu harus diperbesar. Bagaimana tahanan tubuh kita diperbesar? Bisa nggak tahanan kita diperbesar? Bisa. Perlindungan yang terbaik melawan bahaya tegangan listrik adalah dengan resistansi. Naikkan resistansi ini. Resistansi dapat ditambah melalui apa? Melalui penggunaan peralatan isolasi seperti sarung tangan dan safety sauce. Jadi, kalau kita pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai helm konduktif, kita kena strum ini misalnya di sini, ini misalnya tegangan listrik. Bayang nggak? Ini arus yang mengalir. Tegangannya itu apa? Tegangan dibagi R. R ini. R ini, helmetnya atau helmnya, ditambah R apa? R sesarung tangannya. Kalau kita ini misalnya pegang, ditambah lagi apa? Ditambah misalnya R dari sepatunya. Jadi, makin kita banyak atau kualitas isolasinya itu bagus, maka sebenarnya tidak apa-apa. Kita menyentuh misalnya listrik, tapi jangan diikutin. Nah, itu apa yang disebut dengan kita memperbesar tahanannya. Jadi, ini sebenarnya ada video juga terkait misalnya bahaya listrik, tapi saya tidak yakin waktunya cukup. Jadi, nanti saja. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, listrik tadi itu, itu kan kita nyetrumnya itu misalnya kepegang langsung. Ini megang langsung kabel kaki kita ke tanah yang membuat kita misalnya terjatuh, misalnya karena listrik. Tapi listrik itu ada dua. Ada yang bisa live seperti tadi, ada yang storage. Apa yang storage itu? Yang storage itu kayak gini. Seperti misalnya baterai, tidak hubung ke PLN segala macam, tapi dianya itu. Baterai mah pada tahu orang. Tapi ada lagi misalnya kapasitor. Kapasitor itu enggak kemana-mana, enggak tersambung kemana-mana, tapi bisa kejadiannya seperti ini. Ini tidak tersambung kemana-mana video ini. Tapi begitu misalnya Bapak-Ibu di short circuit kayak gini, ternyata ada percikan bunga api. Artinya listrik juga bisa oleh komponen-komponen yang storage. Mungkin Bapak-Ibu mengenal bagaimana televisi atau PC zaman bahwa itu, kalau dipegang padahal setrumnya sudah kebuka itu bisa kena setrum. Oke, selanjutnya. Kita akan coba ke peralatan Ibu Bapak, kita akan coba mengintroduce apa terkait elektronik equipment, bagaimana operasi dan maintenance-nya, tapi dari standar kelistrikanya itu di lab Bapak-Ibu. Mas Ardi punten bahwa ini slide-nya sudah terlihat, atau masih di video yang tadi. Sudah terlihat, Pak. Bapak-Ibu, proteksi yang paling sederhana, kalau di lab Bapak-Ibu, ini misalnya ada dari PLN. Dari PLN itu ada KWH meter. Ini KWH meter itu masuk sini satu, terus netralnya juga masuk sini satu. Tapi untuk mengamankannya, di PLN itu ada circuit breaker, ada CB pemutus, kalau terjadi misalnya harus Bapak-Ibu lebih atau segala macam. Tapi di lab Bapak-Ibu juga biasa saja menggunakan circuit breaker lagi, pengaman lagi, jadi double. Nah, mungkin salah satunya ada yang tersambung ke lampu untuk sistem penerangannya, dan lainnya misalnya ke peralatan-peralatan. Tapi umumnya ke stop kontak dulu. Tapi saya gambarkan stop kontaknya itu ada tiga kabel. Nah, ideal itu tiga kabel, bukan dua kabel, Ibu Bapak. Jadi ada fasa, ada netral, dan ada ground-nya. Nah, nanti untuk apa kita akan coba jelasin. Terus di sini misalnya ada peralatan Bapak-Ibu yang terpasang di stop kontak tadi. Nah, untuk wiring atau pengkabelan, itu dilarang menggunakan kabel fleksibel. Kita, bagus nih kabelnya lentur atau fleksibel. Sebenarnya itu dilarang untuk instalasi permanen itu di dalam struktur, instalasi yang ditempatkan pada dinding, plafon, lantai, itu tidak boleh yang fleksibel. Kabel yang dilewatkan lewat jendelaan, dan lain-lain, kabel yang dilewatkan dalam lubang plafon seperti ini. Ini mesti jangan yang fleksibel. Tapi boleh nggak yang fleksibel itu? Boleh yang sifatnya itu temporary. Itu untuk kabel lampu yang portable, yang untuk keadaan darurat, kabel elevator, crane, hoist, dan peralatan-peralatan servis yang mobile, itu masih memungkinkan. Tapi kalau yang sifatnya itu patent atau tertanam, itu tidak boleh yang fleksibel. Juga stop kontak itu tidak boleh digantung seperti ini. Tapi gunakan pelindung kabel seperti ini. Jadi kabelnya kalau perlu jangan terlihat. Selain dari segi estetika, yang memang juga aman itu bagi kita. Nah, juga yang stop kontak. Stop kontak itu mesti ada tiga poin. Itu mestinya yang seperti ini. Malah dari sisi penempatannya juga, orang ada standar dari IEC atau IETepil itu. Ada yang netralnya harus di sisi kiri, fasalnya di kanan, ini groundnya yang ini, segala macam. Dan tidak boleh stop kontak nyolok ke stop kontak. Kira-kira kan kayak gitu. Jadi ada seperti ini itu tidak boleh. Apalagi yang kayak ginian. Ini praktek umum. Saya tidak tahu di lab Bapak Ibu atau mahasiswa lagi praktikum itu seamburadul ini, segala macam kayak gini. Yang jelas, jaringan itu mestinya yang ke stop kontak. Perpanjangan juga mestinya itu dengan kabel yang isi tiga kalau untuk peralatan-peralatan. Nah, jadi steker kabelnya seperti apa? Ini enggak bisa yang kayak gini. Tapi mestinya itu adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya itu, di tiap peralatan juga mesti ada grounding. Jadi, kenapa itu grounding? Jadi, grounding itu ditanahkan, diardekan. Jadi ada kawat itu, ada fasa, ada netra yang satunya di-ground. Karena klausunya gini, semua barang dari logam yang bisa disentuh langsung oleh manusia itu harus ditanahkan. Jadi, karena kalau ini ditanahkan, kalau saya megang tanah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ini tidak ditanahkan, misalnya ini kena fasanya, ini harus akan mengalir ke tubuh Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa kena serum. Jadi, grounding itu penting. Jadi, kalau ada orang yang mau pasang listrik, ini alat Ibu segala macam, si distributornya, dia harus memastikan, listriknya itu ada grounding atau enggak. Jadi, apalagi misalnya di laboratorium. Kalau enggak tahu, tanya ke saya saja. Tapi biasanya saya enggak jawab. Nah, makanya di sini misalnya ada fasa, di sini ada netral, di sini ada ground. Bagaimana kalau tidak misalnya, kalau di ground seperti ini tiba-tiba ada gangguan. Ini fasanya kena materialnya. Kalau fasanya kena materialnya kayak gini, berarti misalnya ada loop arus ke sini. Jadi, ada arus ke sini. Kalau ada arus, di sini kan ada breaker. Jadi, breakernya itu adalah bisa jatuh. Makanya itu perlu di ground. Tapi tadi, yang lebih ke tanah itu, bukan jalan yang terbaik. Ini ngalirnya kan ke tanah. Jadi, tanah itu bukan jalan yang terbaik mengalirkan arus. Jadi, harusnya ke mana? Arus mengalir. Ya, ke kawat juga. Makanya di beberapa tempat, kalau di luar negeri, itu ada fasa, itu ada netral, ini ada ground. Supaya ketika ini gangguan ke bodinya, arusnya itu tidak ke tanah. Arusnya itu juga ke kawat yang ininya lagi. Metallic ground. Jadi, ini ke bus bar atau apa. Jadi, kalau di luar, itu ada fasa, ada netral, ada ground. Jadi, di gedung-gedung yang safety, itu enggak boleh. Itu cuma dua kabel saja. Nah, juga ada yang TLCB. Jadi, kalau di listrik, itu ada yang namanya hukum Kirchhoff. Mungkin bukan bukan listrik. SMA juga kita diajarin. Kata Kirchhoff itu, arus yang keluar, harus sama dengan arus yang masuk. Jadi, kalau ini ada lampu, misalnya, jadi arus yang di kawat satu, itu harus sama dengan arus yang di kawat dua. Misalnya ini keluarnya lima, baliknya juga harus lima. Itu Kirchhoff itu kan kayak gitu. Tapi tadi, kalau orang kena setrum gimana? Kalau orang kena setrum, ini lima, baliknya lima lagi enggak? Enggak bisa. Enggak lima. Pasti kurang lima. Kenapa? Ini lima, yang empatnya misal lewat sini, yang satunya itu lewat manusia. Sehingga, arus dipasak sama netralnya itu enggak sama. Ini yang ininya lima, ininya empat. Ini itu analoginya. Nah, ketika tidak sama, maka di sini, itu, breakernya itu akan jatuh. Untuk apa ini? Untuk mengamankan manusia kena setrum. Jadi, ketika kita megang alat, kita kena setrum, sebelum kita, apa-apa, sebelum kita misalnya sok, sebelum kita misalnya sakit, CB-nya atau breakernya itu jatuh dulu. Jadi, dimungkinkan ya Bapak-Ibu, saya enggak tahu promosik atau apa ya. Jadi, kalau memungkinkan itu di tiap-tiap laboratorium untuk keamanan orang, itu perlu dipasang ELCB, EARTS, leakage, circuit breaker. Jadi, untuk mengamankan manusia atau laboran itu terhadap bahaya listrik tadi. Nah, terus selanjutnya kita akan coba bahas spesifikasi kelistrikan peralatan laboratorium. Itu yang maksud saya operasinya. Tapi saya bukan mencet-mencet rotari evaporator atau spektrofotometer tersebut. Tentu orang-orang teman-teman PLP yang di kimia itu akan lebih jago dari saya. Saya dapat ini saja baru beberapa hari dari teman. Jadi, misalnya rotari evaporator, itu kalau secara kelistrikannya itu disebut power supply-nya itu 100-240 volt. Jadi, ini rangnya itu bisa 100-240 volt. Misal, kan kayak gitu. Tapi ada ini tadi, ada misalnya plus minus 10% atau toleransi plus minus 10%. Nah, ini tadi kenapa misalnya 10%? Karena kinerja peralatan itu akan optimum itu pada kisaran nominalnya yang utama. Tetapi naik sih boleh, turun sih boleh, tapi di sekitaran misalnya plus minus 10%. Kalau di luar itu, biasanya itu adalah kinerja alatnya itu tidak bagus. Tapi kalau mau digali lebih detail, nanti di sesi pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Nah, selanjutnya itu misalnya ada yang spektro-potometer. Itu disebut voltage-nya itu adalah ada pakai dua switch. Jadi, dia bisa pakai tegangan 110 volt. Itu boleh tegangannya berkisar 100-120 volt. Nah, tentu kalau pakai tegangannya rendah, ampernya itu tinggi. Karena tadi ya, Pak, P itu sama dengan tegangan kali arus. Jadi, kalau ibu pakai tegangan yang rendah, misalnya di PLN-nya, PLN di luar itu 120. Ya, boleh 120. Tapi kan untuk dapatkan daya yang sama, I-nya itu 6,3. Fuse-nya ya, 6,3. Tapi kalau tegangannya 210-224 volt, fuse-nya itu lebih kecil. Karena kan ini tegangan dikalikan dengan arus, yang atas sama yang bawah itu sama. Karena yang dirasakan oleh spektro-potometer, yang dirasakan oleh rotary evaporator, itu adalah tenaganya, atau daya listriknya. Itu yang diharapkan itu adalah seperti itu. Jadi, mustinya tegangannya ini. Tapi kan dalam praktek nggak mungkin. Kita tegangan misalnya harus 220 terus. Nah, ini bukan dari foto, bukan dari gambar, tapi ini pengukuran saya langsung di lapangan. Tegangan itu nggak pernah ada. Itu stabil. Tapi dia itu bisa turun naik seperti ini. Frekuensi itu, misalnya yang 50Hz, kata orang, nggak pernah itu misalnya stabil. Kadang dia bisa naik, juga turun seperti ini. Jadi, variable voltage, atau tegangan turun naik, itu adalah memungkinkan di lapangan. Kadang-kadang bukan hanya turun naik, tapi misalnya jatuh dia anjlokkan. Itu yang disebut dengan dip atau seg, kalau di listrik. Atau misalnya interrupt. Interrupt itu langsung aja. Jatuh PLN, mati aja beberapa detik. Itu memungkinkan. Nah, alat kita mesti jalan nggak? Kalau di rumah sakit, segala macam, nggak boleh mati. Nah, di laboratorium kita jadi pengujian beberapa jam, itu alatnya nggak boleh mati. Kalau mati, kita harus mulai lagi dari ulang dari awal. Makanya secara kelistrikan, kita butuh yang dinamakan dengan alat yang disebut dengan uninterruptible power supply. Itu yang disebut kita, itu adalah UPS. UPS untuk apa? Kalau peralatan misalnya kayak air kompresor udara, tiba-tiba misalnya mati listrik 1 menit aja, nggak masalah. Atau elevator 15 sampai 1 menit juga nggak masalah. Eskalator 15 detik juga nggak masalah. Tapi peralatan-peralatan elektronik yang untuk di laboratorium, yang isinya CVU dan lain-lain, dia itu adalah 0,5 cycle saja. 0,5 cycle itu apa? Listrik kita itu kan 50 hertz. Kalau 50 hertz, satu siklusnya itu 20 mili detik. Artinya kalau 0,5 cycle, 10 mili detik. Jadi satuannya itu 10 mili detik saja itu nggak boleh. Atau durasi maksimum toleransinya itu adalah 10 mili detik. Ini sekali, cepat sekali. Kalau televisi nggak apa-apa, karena dia ada kapasitor. 10 detik juga masih ini. Laptop Bapak-Ibu nggak apa-apa, ada baterainya. Waktu efektifnya kurang 5 menit mungkin, Pak. Baik, Pak. 5 menit lagi. Jadi itu yang tidak boleh. Makanya butuh yang alat dinamakan dengan UPS. Kalau dengan UPS tadi, PLN mati, boleh tidak boleh. PLN mati itu silakan boleh. Pada saat kondisi normal itu memang dilayani oleh PLN, tapi kalau pada saat PLN mati itu boleh saja. Kenapa? Karena ketika ini tidak ada, itu dari baterai. Dari baterai itu DC diasekan itu melayani misalnya alatnya itu tadi. Jadi itu fungsi yang dari UPS tadi. Nah, yang agak terakhir itu terkait misalnya electrical equipment maintenance. Kapan sih kita melakukan maintenance? Nah, di teori maintenance itu ada disebut dengan kurpa beta. Beta itu kan seperti ini ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau alat itu tiba-tiba rusak, baru kita pakai 1-2 hari saja, wah ini masalahnya itu adalah desainnya yang buruk. Nah, biasanya jarang karena melalui pengujian pabrik. Tapi setelah itu arat beroperasi baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, misalnya mendekati 5 tahun atau 6 tahun, segala macam, nah ini alat itu akan rentan. Karena tingkat kegagalannya itu akan naik lagi. Akan naik lagi. Itu yang disebut dengan kurpa beta. Karena apa? Alatnya itu adalah sudah tua, segala macam. Nah, memaintain peralatan laboratorium, itu kalau di tempat kita itu dikenal dengan predictive maintenance. Jadi konsep ganti peralatannya di laboratorium kita membutuhkan waktu lama. Coba, Bapak-Ibu, ini spektrum motor kita rusak. Apa mungkin besok bisa? Jangan-jangan 1 tahun. Saya terus terang saja, karena itu kan prosesnya akan panjang untuk pengadaan barang segala macam. Nah, makanya perlu dilakukan predictive maintenance. Jadi suatu metode efektif untuk dapat menghindari kerusakan. Kalau mau rusak, itu bilang-bilang. Jadi intinya kayak gitu. Kok bisa peralatan listrik kalau mau rusak, bilang-bilang? Bisa saja. Saya gunain misalnya motor, segala macam, kalau mau rusak, ketahuan. Loh kok bunyinya sekarang dengung gini ya? Loh kok temperaturnya saya ukur sekarang tambah panas ya? Nah, itu. Jadi merawat itu bukan memperbaiki juga. Tapi mengamati perilaku dari peralatan, itu juga dimaksud dengan predictive maintenance. Jadi mencakup, kita selalu memonitor alatnya. Dengerin, ukur suhu, mendiagnosa bedan kita, sehingga bisa memperkirakan umur sisa. Ketika kita dapat itu, maka kita bisa ngomong ke fakultas atau ke universitas. Kayaknya tahun depan kita butuh alat ini lagi. Karena sekarang dari sisi ini saja, itu temperatur operasinya sudah naik dan lain-lain. Tapi yang paling standar mungkin ini juga, alat itu mesti juga tetap bersih, sambungan kelistrikannya kencang, dan selalu misalnya jaga kelembaban peralatannya tersebut. Nah, untuk mencegah sekarang, selain perawatan, kita misalnya ada proses mengganti fuse. Nah, listrik itu kan digambarkan kayak gini. Ini misalnya ada sumber tegangan kayak gitu. Ada sumber tegangan, ada fuse, ada alat. Jadi kesannya itu kayak gini. Ketika misalnya di sini alatnya itu rusak, seolah-olah sumber listrik di short circuit, ini fuse-nya itu rusak. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh laboran, itu kalau kejadian seperti ini, bukan misalnya oh, fuse-nya rusak terus diganti, enggak bisa kayak gitu. Sebenarnya itu pastikan dulu, ini masih bagus atau enggak di sisi ini. Kalau di sini itu misalnya diukur tuh alatnya multimeter, diukur pakai multimeter itu, misalnya tidak hubung singkat atau nilainya tidak nol, tapi menunjukkan nilai, oh berarti ini alatnya itu aman baru, misalnya Bapak-Ibu ganti fuse. Tapi kebanyakan kayak gini, tidak dilihat, boleh saja sih, pasang lagi aja fuse. Kalau tidak ada apa-apa, syukur. Tapi kalau terjadi apa-apa ini putus lagi, sudah dua kali saja yang Ibu lakukan tidak pernah lanjutkan. Karena itu berarti Bapak-Ibu harus menghubungi distributornya. Jadi sebelum menutup, saya diskusi bahwa elektrik safety itu telah saya paparkan, listrik bahaya itu dapat menyebabkan kematian, itu biaya tenaga sengatanya bisa live dan storage, peralatannya itu bisa berpuluh aktualisir tegangan, plus-minus 10 persen, sehingga Bapak-Ibu butuh UPS. Selalu matikan sumber listrik saat melakukan penggantian fuse, jangan listriknya masih nyolok, terus tiba-tiba diganti fuse, itu bahaya. Nah, predictive maintenance merupakan metode efektif untuk menghindari kerusakan tiba-tiba, jaga peralatan tetap clean, bersih, tetap koneksinya baik, dan tidak lembab. Demikian saya kembalikan ke Mas Ardi untuk melanjutkan sesi diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nana. Baik, Bapak-Ibu, untuk menghemat waktu juga, ada durasi waktu 15 menit ke depan untuk kita tanya jawab. Metodenya nanti raise hand atau menulis di chat ya, bagi Bapak-Ibu yang tidak berkesempatan diberi waktu bertanya langsung. Nah, yang bertanya langsung nanti tolong sebutkan nama dan dari... Baik, kita mulai. Saya lihat tadi Pak Mardi sudah raise hand dari tadi. Dipersilakan, Pak Mardi. Terima kasih, Mas Ardi. Apa kabar, Mie? Baru-baru-baru-baru, Pak Nana. Assalamualaikum. Selamat, Mie. Tidak ketemu. Gini, Pak Nana, bagus sekali materinya buat teman-teman, khususnya yang di lab electricity ya. Mungkin ya saya pengetanyakan, apakah beda antara ELBC, ELCB ya? ELCB, ya. ELCB sama Arester. Ya, mungkin ke depannya, mungkin kalau bisa lebih anu lagi, materi untuk K3 Laboratorium. Mungkin itu saja, Pak Ardi. Oh ya, ya. Kita akan dapat kesempatan bertanya. Terima kasih. Ya, baik. Pak Nana, mau langsung atau di college dulu? Buat monggo. Boleh. Gimana, mau langsung atau di ini? Langsung aja ya. Langsung aja, enggak apa-apa. Baik, terima kasih senior teman saya. Saya sama-sama senior kita ya. Teman lama itu baru kembali ya, Pak Mardi, walaupun kita sifatnya luring. Perbedaan antara ELCB dengan Arester. Jadi kalau ELCB itu tadi judulnya kan Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi pemutus untuk arus bocor ke tanah. Sebenarnya tadi ya, bocor ke tanahnya itu bisa lewat manusia. Kita ngegambarinnya itu kan untuk pengaman manusia tadi. Yang pada prinsipnya kalau ELCB itu berdasarkan Kirchop Law, hukum Kirchop, bahwa kalau arus yang keluar 5 itu mestinya balik lagi ke 5. Sehingga kalau dua-duanya ini lihat, 5 dikurang 5 itu sama dengan 0. Kalau 0, si ini-nya tidak energis, si breakernya itu atau CD-nya itu masih tetap nyambung. Itu ELCB. Tetapi kalau tadi, ini misalnya 5, di sini nggak 5, kurang 5. Misalnya saya sebut 4. Satunya kemana? Satunya itu adalah ternyata ini, ada orang yang megang. Harus diamanin nggak? Ya harus diamanin dong. Masa teman kita ke setum dibiarin? Jadi ininya harus jepet di CCBM-nya. Harus lepas. Tapi itu oleh manusia nggak? Ya bisa jadi bukan oleh manusia. Tapi misalnya, ini obeng nih. Obeng dari pasanya itu ada orang dari terminalnya itu kena sambung. Ceroboh itu ada obeng, ada mungkin pun ternyata, ada cicak mungkin kan di sini. Kan di lampu sering tuh ada cicak atau apa segala macam. Nah ini juga akan itu adalah ke ground lewat sini. Nah itu makanya disebutnya pengaman arus bocor ke tanah. Jadi H2C, bocor tanah. Jadi itu yang disebut dengan ELCB. Nah kalau arester, arester itu apa? Nah arester itu sebenarnya dia itu lebih ke misalnya pengaman dari sambaran petir. Jadi misalnya saya gambarkan, sebenarnya ada sih kalau, cuman kan saya tidak bisa cepat buka materi saya ya. Misalnya itu kayak gini. Ini kan di gedung-gedung kan kayak gitu. Itu misalnya suka ada misalnya finialnya kan kayak gitu. Ini penangkap petir ya gitu. Jadi begitu ada penangkap petir, nah ini misalnya ini di ground kan gitu. Hanya ada arus petir di sini, kemana dia harus mengalir? Dihajar misalnya si finialnya itu tadi, terus misalnya ke kawat, itu di ground. Loh, enggak ada tuh aresternya. Nah ternyata seperti ini. Kalau di Bapak Ibu itu misalnya ada alat Bapak Ibu nih. Alat Bapak Ibu sebut saya itu spektropotometer. Saya sengaja ya, ngomongin pemisahnya, alat-alatnya itu yang orang-orang kimia gitu kan. Biar agak beda ya, tidak ngomongin listrik. Spektropotometer. Spektropotometer itu gimana ini? Ngambil listriknya itu dari mana? Dari kabel kan ini, kabel PLN. Nah ketika misalnya dari kabel PLN kan kayak gitu, dia di ground juga enggak di ground. Artinya kan ada hubungan nih antara petir itu dengan rangkaian-rangkaian listrik ini seperti ini. Nah arus itu akan mengalir juga ke sini, ke alat tadi. Arus akan mengalir ke impedansi yang lebih rendah. Kalau ini adalah titik arusnya, ini adalah alatnya tadi, alat spektropotometer tadi. Saya di sini dipasang arester. Arester itu simbolnya itu gini. Ini digunakan Bapak Ibu, arester tadi. Jadi ketika misalnya ada petir, di sini ada arus yang mengalir, yang bisa ke alat yang spektropotometer tadi, maka kita harus menyediakan jalur yang bisa dilalui oleh arus itu dan arusnya tidak ke sini. Saya gambarkan seperti ini, Ibu. Kalau kita punya ini, punya pipa kayak gini, pipa yang satu itu adalah awalnya ke sini. Arus akan mengalir ke mana? Ke sini kan? Terus tiba-tiba saya bolongi ini, lubangi ini. Saya lubangi ini, saya pasang. Arus ngalir ke atas, enggak. Air, sorry. Air ngalir ke atas, enggak. Air akan sedikit ngalir ke atas, tapi air akan jatuh langsung ke sini. Nah, arester itu, kalau secara rangkaian listrik itu sebenarnya gini. Ada resistansi, ada kapasitansi. Mungkin terlalu teknis ya, kalau saya ngomongin resistansi, kapasitansi. Ketika dia dapat arusnya itu, arus petir itu kan impuls. Kalau impuls itu artinya frekuensinya tinggi. Kalau frekuensinya tinggi, itu maka nilai R ini tadi. Itu karena dari bahan tertentu, dia akan slot. Tinggal nilai kapasitansi C. Nah, C ini, kalau XC, XC itu adalah 1 per 2 VFC. Ini kalau orang-orang fisika itu ngomongnya begini. XC sama dengan 1 per 2 VFC. Artinya kalau frekuensinya tinggi, maka XC-nya itu adalah tinggi. Kalau XC-nya tinggi, karena arus itu adalah tegangan dibagi dengan XC, XC-nya tinggi berarti, XC-nya itu rendah, maka arusnya itu adalah sangat tinggi. Artinya, arus itu nanti, si arus akibat sambaran petir tidak langsung, saya ngomong sekali lagi tidak langsung, karena kalau langsung, jangankan spektrofotometer, si gedung saja itu rubuh. Ini yang sambaran tidak langsung, arus itu dia tidak mau ke sini, ngalir ke spektrofotometer atau ke alat tadi. Tapi dia di bypass langsung ke arester itu tadi. Jadi, begitu Pak Mardi, ada beda fungsi antara yang ILCB dengan arester tadi. Kalau arester itu hubungannya itu dengan arus petir atau sambaran tidak langsung untuk mengamankan peralatan. Jadi, untuk mengamankan peralatan dari sambaran listrik tidak langsung. Itu disebut alatnya arester. Tapi kalau ILCB, itu bukan personal, atau misalnya jaringan listriknya itu terhubung singkat ke bodinya atau ke panel dari listriknya atau ke bodi dari peralatan-peralatan yang dari bahan logam. Seperti itu Pak Mardi, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini banyak sekali yang raise hand. Untuk mewakili sebentar, saya tadi di Pak Mardi dari wilayah tengah Pulau Jawa. Saya akan ke wilayah timur dulu karena mereka dua jam lebih awal dari kita. Bu Adelina, silakan. Bu Adelina. Oh, dengan teman-teman lama terus yang nanya ya. Iya. Assalamualaikum, Kang Nana. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ardi, makasih waktunya. Kang Nana punten. Saya bertanya yang simple-simple aja karena agak sedikit awam soal listriksif. Sebentar. Halo? Ya, silakan, Bu. Maaf, Ardi. Tadi ada telepon masuk. Kang Nana, saya mau nanya yang pertama, itu kadang di lab itu saya suka ngerasai. Putus, Cak. Oke, oke. Putus. Kita balik lagi ke Pulau Jawa ya. Kalau Bu Herlina masih putus. Mas Wawan, Mas Wawan, silakan. Dari PEN, Surabaya. Sudah boleh nanya. Orang listrik kan nggak boleh nanya. Main setrum nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Kang Nana, ini saya memang di elektro ya, tapi spesifikasinya kan di telekomunikasi. Jadi yang elektro. Sama dengan saya dong. Komunikasi. Cuma saya ini tanya sebagai orang awam yang dimana alat yang saya pakai ini mungkin semuanya juga akan pakai. Juga pakai. Ini komputer, Pak. Jadi, saya mau kemarin itu sempat mengamatin dua komputer. Satu komputer, kalau pulang saya shut down. Kemudian yang satu komputernya itu saya biarin ngeran program. selama kemarin saya sekolah itu enggak pernah mati. Nah, tapi kenapa yang awet malah yang nyala terus? Nah, itu dari segi apakah aman, tapi ya Alhamdulillah sampai sekarang aman sih. Apakah kalau dibiarin itu aman saja buat kalau ditinggal di lab sendirian gitu buat ngeraning program aman atau tidak. Kemudian kenapa bisa begitu? Karena kan di dalam kan juga ada komponen elektronik ya. Seperti kayak apa itu apa yang di dalam komputer itu kan ada beberapa komponen yang sekiranya ada masa lifetime-nya ya. Jadi, tapi kenapa kok yang di on-kan terus itu lebih awet daripada yang dinyala mati-nyala matikan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Adi, saya kelihatan saya resekin lagi ya sekarang ya. Blank. Blank itu ya. Pertanyaannya sulit ya. Walaupun ngakunya itu orang telekomunikasi ya. Beda mungkin ya. Saya sih arus kuat, listrik ya. Arus kuat. Walaupun ekonomi lemah ya. Mungkin kalau sampai kebalik ya harus lemah ya. Ekonominya kuat kan. Mas Kangawan, jadi itu perlu riset sebenarnya ya. Kenapa misalnya si PC itu kalau saya gambarkan ini PC apa terus di sini misalnya yang dia dihidupkan terus-menerus itu itu misalnya bahasanya itu lebih lebih awet ya kan Walaupun pada titik tertentu misalnya orang bisa percaya misalnya atau tidak juga kan gitu. Tapi saya akan melalui pendekatan ini saja sih sebenarnya. Pendekatan secara apa analisis komponen. Nah kenapa sih walaupun walaupun saya takut ini juga kontraproduktif ya. Kontraproduktif karena begitu masawan si listriknya itu kan di-on terus-menerus gitu secara penggunaan listrik itu itu walaupun dia misalnya apa standby tapi kan dia ada arus untuk melakukan eksitasi ke dalam PC tersebut. Jadi jadi wordnya itu ada tapi walaupun misalnya kecil tapi kalau yang ini itu adalah on-off misalnya karena on-off-nya misalnya sehari itu tentu dari penggunaan listrik misalnya kan lebih kalau saya sebut ini satu ini dua tentu akan lebih hemat sebenarnya yang dua kalau kita bicaranya itu penggunaan KWH listriknya tapi tadi yang menarik itu kenapa misalnya ini lebih awet segala macam nah mungkin kawan tahu ya bahwa alat listrik atau komponen listrik itu kenapa dia harus ditempatkan pada ruangan tertentu dengan kelembaban tertentu karena tadi sebenarnya lifetime atau umur layan dari peralatan elektronik itu dia akan dipengerahi oleh suhu dan kelembaban contoh kayak gini loh ini jalan terus justru lebih bagus misalnya tadi kalau komponennya itu adalah resistornya kapasitornya IC-nya segala macam ketika ini jalan maka dia pasti panas kan atau dalam artian anget makanya kenapa gini mesin yang gede aja kayak genset segala macam kalau dia seminggu sekali dia mesti dihidupin enggak boleh dia itu adalah off dalam jangka waktu lama dan itu ada SOP jadi di listrik listrik besar itu enggak boleh alat itu misalnya mati tapi misalnya suhu di dalam apa ruangnya tersebut itu misalnya lembab itu enggak boleh karena kalau lembab itu akan menghasilkan misalnya tahanan isolasinya rendah dia bisa bocor segala macam makanya tadi alat-alat yang mereka itu kalau ini ini alat yang lain kalau dia alatnya itu mati di shutdown ini saya tidak tidak pakai alat ini umumnya itu di dalamnya itu adalah ada saklar seperti gini terus di sini ada heater ada pemanas untuk apa dia itu mempertahankan temperatur ruang di sini jadi selalu dia itu misalnya hangat dalam sensor temperaturnya mati kalau kurang disuruh lagi misalnya ini jalan lagi itu di Pertamina untuk heater pengaduk Pertamax atau segala macam saya pernah diminta mengerjakan pekerjaan itu oleh Pertamina jadi itu memperhatikan kayak gini asumsi asumsi bukan asumsi memang artinya itu apa karena ketika ini running itu tadi walaupun tadi yang dari sisi energinya jadi temperaturnya itu di sini hangat terus dibanding dengan misalnya ini mati maka tentu kan ada entah ada debu lembab segala macam segala macam nah di sini itu akan mengakibatkan misalnya beberapa komponen itu adalah sering rusak jadi komponen elektronik resistor kapasitor indiktor IC dan lain-lain itu dia misalnya rentan terhadap kelembaman makanya tadi UPS itu harus dipasang sini dengan temperatur ruangnya segini ya segala macam jadi itu persaratannya saya apa salah satu mungkin yang beberapa PC itu tidak dimatikan tapi saya menghimbau ya ke Bapak Ibu jangan diturutin Kang Owen ya udahlah dipin aja listriknya nanti bertambah gede walaupun misalnya hitungannya ini kecil sekali kalau standby daya listrik standby itu misalnya kecil Pak dibandingkan dengan beroperasi jadi itu masuk akal masuk akal dan memang secara teoritis apa kelembaban dari dari apa dari komponen personal komputer itu akan lebih bagus itu saya kira jawaban dari saya terima kasih terima kasih juga Pak Nana ini waktu kita sudah habis sudah overtime 3 menit 3 menit setengah ini kira-kira bagaimana atau satu orang lagi saja yang rise hand boleh karena ini introduksi nanti nanti kalau mau lebih detail segala macam kalau kita baca di cat itu sangat teknis itu gak mungkin disini silahkan yang di cat nanti saya jawab ini aja yang di cat nanti saya coba jawab via WA juga boleh oke terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih materinya saya saya dari Politeni Negeri Lampung Pak Pak Nana saya ada masalah sedikit ini kemarin itu saya ada rubber mill ya Pak apa rubber mill rubber mill karet rubber mill rubber mill rubber mill rubber mill disitu ada PF power factornya 80% kemudian apa sih sebetulnya PF itu hubungannya dengan kinerja alat ini Pak saya kok ini dengan dengan kinerja alat kemudian itu satu pertanyaan kedua efek grounding Pak biasanya di kantor kami itu benar tiga stop kontaknya tiga kabel tetapi groundingnya sangat jelek nah ini efeknya dalam peralatan yang kedua kemudian yang ketiga ini singkat aja Pak sebetulnya antara grounding grounding dan grounding maksudnya grounding penangkal petir dengan grounding alat itu sebaiknya jaraknya berapa lens jaraknya maksimalnya itu berapa Pak karena ini sering ada salah pemahaman jadi seolah-olah malah digabung jadi satu groundingnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak satu-satu deh satu apa itu tadi ya satu saja lah power faktor pak power faktor power faktor power faktor power f-nya itu faktor jadi watt itu sama dengan tegangan dikalikan dengan arus dikalikan dengan pf nah kenapa sih misalnya pf-nya itu disini itu 0,8 pf yang bagus itu berapa pf yang bagus itu 1 artinya apa kalau misalnya saya terus ini teknis banget apa kalau disini misalnya saya terus tulis seribu 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 itu watt watt itu listrik yang dibayar ke PLN seribu watt itu sama dengan tegangannya itu 200 terus arusnya itu adalah 5 kos pi-nya itu 1 berarti ini adalah P x I-nya itu seribu ininya juga seribu jadi arusnya 5 ampere yang dibayar listrik ke PLN juga seribu arusnya karena arusnya 5 ampere tapi itu hanya berlaku kalau bebannya itu beban resistif lampu bohlam lampu bijar setrika listrik atau pemanas itu kos pi-nya 1 tapi kalau pakai yang bapak tadi itu dia kan pakai motor kalau motor nggak mungkin kos pi-nya 1 atau VF-nya kalau VF-nya itu 0,8 ini 0,8 di sini misalnya tetap tegangannya 200 untuk dapat seribu ini karena wattnya ke PLN juga mau seribu untuk dapat seribu i-nya itu 5 nggak arusnya itu pasti lebih besar dari 5 misal saya sebut 6 saya malas juga angkanya pas 6 artinya arusnya lebih gede dari 5 ketika misalnya arusnya lebih gede arus ngalir ke kawat PLN itu lebih gede kalau arus ngawat ngalir ke PLN yang lebih gede disebut itu efesiensinya akan buruk makanya tadi kos pi-nya itu tidak satu itu harus diatasi PLN itu bilang gini kamu kena penalti kalau kos pi-nya itu adalah di bawah 0,85 kamu harus bayar tambahan kalau ke industri kalau ke rumah kita enggak jadi ada hubungan antara misalnya power faktor itu adalah ke efesiensi yang kedua yang kedua yang kedua Pak rubber rubber mill yang rubber mill itu tadi efek grounding efek grounding tidak ada peralatan yang kurang baik efek grounding nah kayak gini kalau efek grounding terhadap peralatan yang kurang baik misalnya ini misalnya alat Bapak nih alat Bapak groundingnya itu kan standarnya sesuatu yang ini kan masuk ke bumi ke tanah orang itu suka enak saja enak saja misalnya dia ah udah pendek saja nih misalnya ini tanahnya ini di lapisan tanah itu makin makin dalam itu makin lebih bagus tapi karena dia ngirit saya semester aja sehingga tahanan yang di dalam lapisan tanah atas itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan bawah artinya maka yang terjadi itu tahanan pentanahannya itu adalah gede ada standar Pak standar di PLN itu misalnya 5 ohm tapi kalau peralatan elektronik kalau komunikasi saya nyaranin itu adalah di bawah 1 ohm saja atau kalau perlu misalnya 0,5 ohm lebih lebih kecil itu lebih bagus artinya apa dia harus dalam ke sini tapi bisa diakalin cara lain tidak bisa banyakin karena kalau R itu seolah-olah diparalel tambah di sini misalnya tambah di sini tambah di sini segala lain jadi resistansi itu lebih kecil itu lebih bagus apa efeknya apa apa road ground iya ground iya ground iya ground iya ground iya road ground iya road ground iya road ground itu kan ini ini kan artinya ada finialnya ada down konduktornya ini ini finial terminasi udaranya ada kawat yang menyambungkan ini namanya down konduktornya ada yang namanya grounding roadnya nah ini yang yang nancepnya itu tadi beda-beda ini kualitasnya kalau kualitasnya ini buruk sebagus apapun atau sedalam apapun ini kan juga grounding road itu kan metal dia kan punya resistansi jadi jelas ya berpengaruh pasti grounding road yang bagus atau tidak itu ke sistem grounding itu secara keseluruhan begitu nah terus satu yang terakhir itu adalah grounding eksternal dan internal yang eksternal itu adalah akibat dari petirnya kita ngomongin safety tapi nyari ngomongin petir ya gak apa-apa ya safety ini adalah petirnya nah ini juga misalnya yang peralatan tadi peralatan itu khusus juga ini groundingnya itu dipisah gitu kan tapi sebenarnya dari sisi lain itu ada yang dinamakan dengan bonding ya jadi bonding itu menyatukan beda potensial antara beberapa misalnya ini peralatan di grounding peralatan di grounding peralatan di grounding nanti dari grounding peralatan tersebut itu juga mesti di bonding kalau di bonding itu artinya ini ya apa disatukan juga melalui bus bar tapi intinya memang grounding eksternal dan internal itu dipisah bagus pertanyaannya Pak tapi kayaknya kalau lebih detil mesti mesti ada saya mesti kesana kayaknya ke tempat bakar nanti tapi terima kasih Pak baik terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Nur dari Politeknik Lampung ya terima kasih Bapak Ibu waktunya sudah kita lewat 12 menit kita tutup saja terima kasih Pak Nana sebagai narasumber materinya sangat bagus namun waktunya yang memang sangat terbatas terima kasih kita tutup sesi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim saya sebagai pemandu acara ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan ke Ibu MC terima kasih ya baik terima kasih disampaikan terima kasih selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua webinar PPLPI dengan tema pengetahuan aplikasi CNC di berbagai disiplin ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hananto STMT PLP Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dan akan dimodulateri oleh Ibu Yeni Indrawati STMT PLP Universitas Riau baik Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia mari kita ikuti webinar sesi kedua yang akan dipandu oleh Ibu Yeni Indrawati STMT kepada Ibu Yeni silahkan terdengar beda ya sudah-sudah Yen terima kasih terima kasih kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kepada semua portal webinar bersepenah dengan HUD ke-7 PPLPI baiklah untuk meningkat waktu kita masuk ke webinar izinkan saya Yeni Indrawati bertindak sebagai moderator pada webinar sesi dua ini yang mengangkat tema pengetahuan aplikasi CNC di berbagai disiplin ilmu dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Agus Hananto STMT beliau dari Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Selama ini kita hanya memahami CNC dengan cakupan yang terlalu sempit ternyata tidak demikian CNC ini merupakan suatu sistem otomatisasi mesin dengan perintah sesuai program yang diaplikasikan di peralatan-peralatan atas saja gitu mungkin saja peralatan ini berada di laboratorium Bapak Ibu sekalian untuk mengulik lebih lanjut atau lebih dalam tentang tema ini yang nantinya bisa kita dengarkan dari menaruh kita hari ini selanjutnya setilas saya coba bacakan Siti beliau beliau adalah Bapak Agus Hananto STMT PLP Ahli Muda di Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung pendidikan terakhir beliau Magister Teknik Mesin Institut Teknologi di Bandung Beliau kompeten di bidang Mechanical Engineering Process Digi Digitalization of Industry 4.0 Automatisasi System Design and Analyze Manufacturing Product Tekstil Teknologi Automatisasi Proses dan beliau juga interes di banyak bidang Selain itu juga beliau berpengalaman dan juga mempunyai pekerjaan lain atau aktivitas lain yang cukup banyak satu persatu tidak saya sebutkan di sini mengingat waktu Selanjutnya Bapak Agus Hananto STMT untuk memaparkan materi tentang pengetahuan aplikasi CNC di berbagai disiplin Agus Hananto kami tersilakan Terima kasih Ibu Yeni Indrawat Yang terhormat Ketua PLPI Baji Sufyan SSC MSI Yang Terhormat Ketua Panitia Webinar Bapak Suratman STMT Yang Terhormat Narasumber Pertama Kang Nahir Yana MT PM ASN ENG Senior Saya Tolak Dan Di Jabar Kemudian Yang Terhormat Teman-teman Peserta Webinar Pada Siang Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Saya Coba Share Screen Ya Pada Siang Ini Saya Akan Menjelaskan Atau Berbagi Informasi Atau Sharing Bagaimana Sebuah CNC Atau Mesin CNC Itu Dapat Diaplikasikan Di Berbagai Bidang Atau Di Berbagai Laboratorium Dari Awal Ketika Saya Dihubungi Oleh Ketua Panitia Pak Suratman Memang Ini Adalah Awal Webinar Yang Teknis Seperti Tadi Sampaikan Oleh Pak Sufian Bahwa Ini Teknis Baru Kali Ini Kita Mengadakan Webinar Teknis Elektronika Dan Mekanika Memang Selama Ini Kita Tahu Bahwa CNC Itu Banyak Dijumpai Atau Banyak Digunakan Pada Industri Manufaktur Dan Lab Permesinan Seperti Itu Barangkali Banyak Di Sini Teman-teman Dari PLP Di Lab Permesinan Yang Sudah Paham Betul Tentang CNC Itu Mungkin Lebih Banda Saya Tapi Maka Pada Hari Ini Saya Coba Akan Sharing Saja Berbagai Ilmu Berbagai Pengetahuan LP Dan Kita Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Dapat Di Ambil Manfaatnya Sebelum Kita Masuk Baiknya Tahu Perjalanan Penemuan Mesin CNC Itu Sudah Panjang Penemuannya Dengan Perkembangan Dari Teknologi Sains Dimulai Dari Tahun 1890 Ini Merupakan Pertama Kali Teknologi Penemuan Penyimpanan Memory Jadi Penyimpanan Informasi Data Yaitu Kalau Di Sini Adalah Data Anyaman Dari Kain Tenun Seperti Itu Dulu Malah Dari Kain Tenun Awalnya Ini Merupakan Kartu Jakat Yang Biasa Disebut Jadi Kartu Ini Bolong-bolong Untuk Menyimpan Anyamannya Kalau Anyamannya Itu Naik Maka Di Sini Kartunya Bolong Kalau Pas Tidak Bolong Maka Dia Turun Atau Kalau Sekarang Bisa Disebut High And Low Jadi Kalau Dalam Bahasa Instrumentasi Itu Kalau Ada Muatan Berarti Dia Satu Pandanya Kalau Tidak Ada Berarti Nol Seperti Itu Pertama Kali Menjadi Cikal Bakal Penyimpanan Dalam Untuk Magnetic Tip Jadi Penyimpanan Dalam Untuk Suara Dan Gambar Ini Perkembangan Dari Kartu Punshol Tadi Kemudian Dari Situ Pada Tahun 1929 Juga Ditemukan Berbagai Macam Penemuan Yaitu Disini Bolet Skru Bolet Skru Ini Dipakai Sampai Saat Ini Setiap Mesin CNC Jadi Dengan Kelebihan Beberapa Kelebihan Yang Dimiliki Oleh Bolet Skru Ini Sangat Presisi Untuk Pemakaian Atau Pembuatan Part-part Yang Memang Dibutuhkan Presisi Yang Tinggi Kemudian Servo Motor Pun Juga Ditemukan Pertahun Itu Seiring Servo Motor Digunakan Sampai Saat Ini Untuk Mesin CNC Tidak Hanya CNC Tapi Mesin Mesin Yang Berbasis CNC Itu Banyak Seperti 3D Printing Kemudian Lengan Robot Kemudian Cutting Laser Cutting Enggrafing Semuanya Menggunakan Servo Motor Karena Memang Servo Motor Lebih Bagus Lebih Bagus Dalam Artian Secara Kualitas Bagus Kepresisian Posisi Itu Bagus Motor Daripada Motor Yang Lain Kemudian Pada Tahun 1952 Sampai Saat Ini Dengan Perkembangan Itu John T. Persson Kemudian Menemukan Mesin CNC Atau Pemrograman Mesin CNC Dengan Beberapa Penemuan Terdahulu Maka Disitu Dibuat Mesin CNC Untuk Saat Itu Angkatan Bersenjata Di Amerika Serikat Seperti Itu Sebenarnya Bagaimana Cara kerja Men CNC Itu Jadi Tadi Sejarahnya Seperti Itu Perkembangan Perkembangan Mulai Penyimpanan Data Kemudian Bolos Screw Dan Servo Motor Dan Sebagainya Maka Kemudian Menulai CNC Bagaimana CNC Itu Bekerja Ini Sangat Penting Karena Kita Hanya Tahu Bahwa CNC Itu Saat Ini Sebagian Besar Hanya Diketahui Oleh Orang-orang Yang Dilap Mesin Dan Elektronika Nikatronika Kurangkali Tapi Itu Sebenarnya Karena Karena Saat Ini Arah Sudah Ke 4.0 Industrialisasi 4.0 Maka Serti Semua Bidang Itu Memang Sudah Menjadi Hal Yang Sunah Sunah Mewakat Barangkali Jadi Baiknya Kita Paham Dan Kita Bisa Memprogram Itu Karena Sebenarnya Sangat Simple Gimana Konsepnya Jadi CNC Itu Pertama Adalah Kita Membaca Gambar Gambar Ini Secara Simple Kalau Mesin Gambar Drawing Tapi Kalau Kita Sebagai Orang Awam Gambar Gambar Hiasan Gambar Bunga Gambar Anyaman Gambar Gambar Triga dimensi Misalkan Hewan Kelinci Misalnya Gambar Seperti Itu Yang Pertama Kita Pelajari Dari Gambar Itu Kemudian Dilakukan Permugraman Kalau Zaman Dulu Kalau Waktu CNC Awal CNC Memang CNC Yang Di Industri Memang Promrogramannya Menggunakan Bahasa Namerik Disitu Ada Perintah Bahasa Namerik Itu Bahasa Berdasarkan Koordinat Jadi Kalau Kita Misalkan Saya Ada di Bandung Saya Mau ke Jakarta Maka Koordinat Saya Arahnya Antara Barat Dan Utara Itu Arah Kebarat X X Y Dan Z Itu Koordinat Artinya Titik yang Akan Kita Tentukan Nanti Itu Merupakan Titik Koordinat Barangkali Kalau Kita Di Sini Pernah Belajar Matematika Mungkin Seperti itulah Kira-kira Koordinat X Z Dan Z Mungkin Tambahannya Hanya Z Nah Itu Konsep Itu Aja Yang Sebenarnya Kita Paham Kita Pahami Kalau Kita Membuat Sebuah Gambar Lukisan Maka Lukisan Yang Paling Bawah Itu Merupakan Titik Nolnya Kalau Kita Ke Kanan Maka Itu X Plus X Kalau Kita Ke Bawah Min Z Kalau Kita Ke Atas Plus Y Kalau Ke Atas Lagi Karena Gambarnya Tiga Dimensi Maka Itu Z Nanti Akan Coba Lihat Situ Kemudian Dari Permrograman Itu Kita Lakukan Inputing Program Komputer Ke Mesin Saat Ini Memang Lebih Modern Lagi Seperti Trili Printing Trili Printing Itu Tidak Perlu Kita Membuat Program Yang Manual Kemudian Kita Input Lagi Tidak Perlu Kita Tinggal Olah Dalam Sebuah PC Kemudian PC Dihubungkan Ke Mesin Kita Bikin Gambarnya Disitu Kemudian Tinggal Di Extract Maka Keluar Programnya Programnya Bakal Keluar Sendiri Kita Masukkan Ke Mesin Dikoneksikan Jadi Jadi Program Tinggal Di Start Selesai Yang Tidak Faktur Maka Empat Bagian Ini Yang Perlu Konsep Dari C Seperti Itu Dari Mulai Membaca Memprogram Memasukkan Data Atau Koordinat Tadi Kemudian Proses Selesai Gambarnya Ini Merupakan Ini Sedikit Gambaran Mesin CNC Yang Barangkali Di Polban Ada Di TV Juga Ada Di Beberapa Kampus Yang lain Pasti Punya Seperti Ini Ada Panel Control Panel Untuk Masukkan Program Dan Input Program Secara Manual Kemudian Ada Spindle Z Ini Arah Z Tadi Saya Bilang Z Itu Arah Dari Bawah Ke Atas Jadi Mesin CNC Bentuknya Tiga Dimensi Sehingga Yang Kita Bayangkan Itu Gambar Tiga Dimensi Ada Arah Tebal Panjang Dan Lebar Seperti Itu Dan Arah Base Ini Table Table Kalau Ke Kanan Arah X Kalau Ke Belakang Arah Z Seperti Itu Ini Kira-kira Konsep Dasarnya Seperti Itu Nah Ini Sebagai Contoh Pemrograman Kira-kira Seperti Ini Mungkin Barangkali Ini Awam Untuk Teman-teman Yang Di Bidang Selain Permesina Ini Hanya Contoh Saja Jadi Kira-kira Kalau Kita Ingin Dari Bandung Ke Jakarta Maka Titik Koordinat Jakartanya Itu Akan Kita Tentukan Disitu Oh Ke Arah X-nya Berapa Z-nya Berapa Itu Saja Kalau Kita Mau Belog Maka Kita Pakai Apa Kodenya Nah Itu Akan Kita Aplikasikan Di Beberapa Produk Seperti Itu Nah Lantas Kemudian Ini Adalah Contoh Aplikasi Mesin CNC Pada Lab Manufaktur Atau Lab Permesinan Inilah CNC Mealing CNC Mealing Ini Bisa Membuat Program Produk-produk Yang Saat Ini Sebenarnya Banyak Digunakan Atau Menjadi Part Yang Digunakan Oleh Teman-teman Di Lab Masing-masing Sangat Banyak Semuanya Banyakan Menggunakan Mesin CNC Membuatnya Ini Adalah CNC Lead Atau Bubut Nanti Akan Ada Contohnya Jadi Ini Hanya Gambaran Dulu Untuk Lab Formasi Memang Tur Seperti Ini Ini Ada CNC Welding Jadi Welding Itu Pengelasan Jadi Kita Bisa Membuat Mengelas Kalau Kita Lihat Kelas Itu Manual Barangkali Saat Ini Sudah Bisa Dikontrol Menggunakan CNC Sehingga Kita Bisa Memprogram Melas Itu Dari Awal Kita In Membuat Produk Yang Memiliki Membutuhkan Kepresisian Tinggi Dalam Pengelasan Maka Kita Bisa Menggunakan CNC Automated Welding Kemudian Wirecard Ini Barangkali Juga Nanti Ada Contohnya Ini adalah Contoh Produk-produk Dari Mesin CNC Untuk Permesinan Seperti Jadi Ada Seperti Ini Kira-kira Ini Mungkin Sebenarnya Kalau Diperhatikan Ada Sebagian Part Yang Itu Ada Dalam Mesin Lab Di Bapak Ibu Semua Yang Tadi Sampaikan Pak Sufian Memang Kadang-kadang Kita Ada Perusakan Part Misalkan Di Bagian Kalau Di Laboratorium Pengujian Ada Bagian Handle Misalnya Nanti Itu Bisa Sebenarnya Kalau Kita Kita Bisa Bikin Sendiri Seperti Itu Contoh Part Yang Familiar Kemudian Kalau Di Lab Mechatronik Dan Material Dan Seni CNC Itu Digunakan Untuk Pembuatan Ukiran Kayu Ini Barangkali Sebenarnya Ini Mesinnya Tidak Sama Dengan Mesin Yang Tadi Yang Pertama Tadi Jadi Mesin CNC Saat Ini Sudah Banyak Di Adopsi Dan Perkembangannya Sudah Mudah Lumayan Bagus Sehingga Setiap Orang Tinggal Download Aplikasi Di HP pun Juga Bisa Saat Ini Kemudian Alatnya Pun Juga Bisa Dibuat Dan Gampang Teman-teman Yang Dari Mechatronica Lab Mechatronica Mungkin Sudah Bisa Membuat Barangkali Mahasiswa-mahasiswa Yang Di Berapa Universitas Pun Tugas Akhirnya Banyak Yang Pembuatan CNC Dan CNC Yang Seperti Ini Yang Aplikatif Misalkan Untuk Membuat Roting Ukiran Kayu Ini Menggunakan Cara Kerjanya Sama Jadi Ini Cara Kerjanya Itu Sama Dengan Yang Tadi Jadi Dia Akan Bergerak Toolnya Ini Akan Bergerak Yang Pahatnya Ini Atau Mataburnya Akan Bergerak Sesuai Dengan Koordinat Yang Kita Kita Inginkan Kalau Ke arah Kalau Ke atas Adalah Z Kalau Ke kanan X Kalau Kesana Z Ini Diprogram Di Awalnya Ini Sebenarnya Bisa Menjadi Salah Satu Apa Pengembangan Seni Dan Paling Tidak Karena Saat Ini Memang Eranya Sudah Era Teknologi Barangkali Sangat Baik Kalau Kita Paham Dan Kita Bisa Mengoperasikan Seperti Ini Kemudian Ada Yang 3D Printing Kalau Di Industri Skalanya Besar Seperti Ini Tapi Kalau Yang Di Skala Lab Barangkali Ini Lebih Kecil 3D Printing Sifatnya Menambah Bahan Jadi Kalau CNC Tadi Sifatnya Substrak Atau Menghilangkan Sebagian Yang Tidak Perlu Sama Dengan Ini Menghilangkan Bahan Tidak Perlu Jadi Di Pertamanya Adalah Kayu Seperti Ini Kemudian Dibuang Yang Tidak Perlu Sehingga Akan Menjadi Bentuk Part Yang Kita Ingin Kan Tetapi Kalau 3D Printing Sifatnya Adiktif Tidak Non Adiktif Ia Akan Menambahkan Bahan Bahan Dari Bahan Plastik 3D Printing Itu Bisa Metal 3D Printing Maupun Plastik 3D Printing Kalau Yang Ini Plastik 3D Printing Jadi Bahan Ditambahkan Melalui Nozzle Cartridge Bahasanya Printer Cartridge Kemudian Dilekatkan Dari Bawah Dilekatkan Satu-satu Sehingga Akan Membentuk Sebuah Bentuk Produk Tiga Dimensi Tentunya Yang Seperti Ini Bisa Kita Manfaatkan Di Berbagai Bidang Misalkan Untuk Hiasan Misalkan Untuk Spare Part Atau Bagian Dari Mesin Yang Ada Kerusakan Misalkan Cover Cover Mesin Yang Kecil Kecil Atau Kemudian Dudukan Yang Digunakan Untuk Handle Mesin Mesin Pengujian Itu Kalau rusak Kita Susah Untuk Mencari Kalau Mencari Supplier Barangkali Cuma Susah Itu Bisa Kita Buat Sendiri Dan Menjadi Sebuah Pengetahuan Baru Gimana Kalau Sebuah Laboratorium Mempunyai Alat Seperti Ini Dalam Masing Masing Bagus Untuk Dalam Masing Masing Ini Alat Budaknya Kemudian Ada Laser Engrafer Juga Ini Sama Juga Tapi Menggunakan Laser Kalau Tadi Ini Sama Jadi 3D Printing Laser Semuanya Sama Koordinat Jadi Ada Arah X Ada Z Dan Ada Z Nah Kemudian Laser Engrafer Ini Kalau Laser Engrafer Menggunakan Laser Jadi Menggunakan Laser Dengan Ketebalan Tentu Maka Dia Akan Melukai Membuat Bekas Di Media Kalau Di Sini Medianya Adalah Kayu Maupun Akrilik Seperti Itu Ini Juga Banyak Dijumpai Di Beberapa Leput Rium Atau Kalau Kita Lihat Di Beberapa Ini Ya Offset Persetakan Pasti Punya Laser Engrafer Karena Sekarang Yang 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 Mudah Membuat Sesuatu Bentuk Itu Pakai Laser Kita Tinggal Buka Aplikasi Di HP Kemudian Sponekan Ke Mesin Jadi Apa Yang Kita In Kemudian Ada Laser Cutting Kalau Tadi Engrafer Bahannya Dari Non Metal Kalau Laser Cutting Ini Bahannya Dari Metal Ini Juga Dipakai Produknya Untuk Interior Jadi Seperti Ini Produk-produknya Jadi Ada Material Stainless Steel Fiber Dan Agilis Ini Semuanya Menggunakan Konsep CNC Juga Jadi Pemahaman Awal Itu Bagaimana Kita Bisa Membuat Suatu Bentuk Berdasarkan Koordinat Seperti Itu Nanti Kalau Kita Tidak Paham Itu Kita Bisa Ikut Dengan Software Yang Sudah Ada Surveyor Sudah Ada Sudah Banyak Yang User Friendly Jadi Walaupun Kita Bukan Basic Bukan Dari Tronica Bukan Dari Mesin Bukan Dari Pekatronik Itu Bisa Mengoperasikan Karena Sekarang Banyak Tutorial Youtube Tutorial Di Internet Di Google Banyak Sekali Dan Banyak Yang Sudah Membahas Di Beberapa Penelitian Juga Jadi Hal Yang Seperti Ini Sepertinya Saat Ini Memang Kita Harus Mau Enggak Mau Kita Mesti Bisa Mengoperasikan Ini Begitu Pula Dengan Ini CNC Untuk Membuat PCB Ini Mesin CNC Membuat PCB Jadi Membuat Rangkaian Elektronika Itu Juga Bisa Menggunakan CNC Sama Konsepnya Sama Dengan Yang Tadi Jadi Beberapa Part Itu Juga Digunakan Nah Ini Part Yang Untuk Medis Seperti Gutting Kemudian Ini Beberapa Part Ini Itu Semuanya Juga Menggunakan CNC Karena Jadi CNC Itu Bisa Akurat Kemudian Kalau Partnya Itu Butuhnya Hanya Satu Dan Butuh Kepresisian Dan Butuh Produk Yang Higienis Nanti Kalau Misalkan Gunting Gunting Itu Bisa Dibuat Dengan Cara Forging Atau Ditempah Itu Bisa Dibuat Dengan Cara Itu Tapi Material Tidak Bisa Yang Genis Material Yang Untuk Pusutu Medis Sangat Genis Sangat Mahal Materialnya Kalau Di Forging Maka Berubah Materialnya Maka Disitu Tidak Bisa Kita Menggunakan Itu Nah Satu Cara Menggunakan CNC Itu Sangat Dianjurkan Karena Butuhnya Hanya Butuh Sesuatu Yang Seperti Ini Contoh Yang Dalam Bidang Medis Seperti Itu Nah Ini Ada Beberapa Contoh Program Pendukung Untuk Mesin CNC Bantai Teman-teman Yang Dari Lab Sudah Tidak Asing Lagi Ini Adalah Beberapa Contohnya Ada Master Camp Ada Autodesk Power Mill Kalau Ini Memang Basic Untuk Untuk Manufaktur Jadi Untuk Membuat Dice Molding Untuk Membuat Cetakan Cetakan Kalau Ini Kemudian Power Men Juga Sama Nah Kalau Yang Ini Untuk Art Camp Kemudian Gerber Kura Itu Lebih Ke Skala Laboratorium Atau Lebih Ke Untuk Pengembangan Pengembangan Pribadi Jadi Ini Sebenarnya Bisa Kalau Saya Bilang Mesin CNC Yang Skala Lab Yang Kecil Ini Harganya Kira-kira 3 jutaan Nah Itu Bisa Digunakan Untuk Membuat Sesuatu Part Yang Mungkin Barangkali Bisa Membuat Mengembangkan Diri Kita Membuat Part Part Yang Kecil Minimal Untuk Masing-masing Atau Bisa Untuk Dikembangkan Misalkan Jual Atau Untuk Produk-produk Yang Lain Seperti Itu Ini Ada Software Yang Memang Ini Sangat Familiar Dan Banyak Di Internet Dan Freeware Biasanya Kalau yang Mastercam Powermill Baru Berlisensi Tapi Kalau yang Untuk Software 3D Printing Kemudian Laser Cutting Semuanya Freeware Kita Tinggal Membuat Saja Ini Jadi Memang Ini Adalah Beberapa Contoh Aplikasi Saya Tidak Masuk Kedalamnya Secara Detail Karena Memang Ini Masih Baru Pengenalan Saja Seperti Yang Sampaikan Pak Suratman Memang Untuk Yang Bidang CNC Baru Awal Ini Aplikasi Seperti Ini Teman-teman Yang Dari Bidang-bidang Lain Bisa Nanti Lewat Diskusi Saja Ini Contoh Satu Video Proses Contoh Video Ini Ada Contoh Berapa Aplikasinya Ini Cluster Building Untuk Building Inilah Saya Enggrafi Jadi Masih Banyak Desain-desain Yang Perkembangan Seni Untuk Yang Bidang Seni Itu Perlu Bidang Bidang Baik, kira-kira itu yang bisa saya presentasikan. Nanti barangkali jika ada pertanyaan, kita masuk ke diskusi saja. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agus Hanto yang sudah membuka mata dan wawasan kita tentang apa sih itu CNC. Selama ini memang masih asing di mata kami, apalagi yang berlatar belakang, yang mungkin disiplin ilmu yang agak jauh-jauh dari teknik. Berikutnya kita lanjut ke sisi tanya-jawab kali ya Pak ya. Nanti saya akan combine yang right hand dengan yang dari chat. Bagaimana Pak Agus, apakah dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab atau bagaimana? Bisa terserah aja Bu, baiknya bagaimana. Langsung juga boleh. Ini kita, untuk pertama ini kita, sepertinya dari right hand, dari Ketua Panitia ini Pak, dari Pak Suratman dari UNRI, yang pertama kali tadi reken, mengulakan Pak Suratman, silahkan. Baik, terima kasih Ibu moderator. Selamat pagi menjelang siang Pak Agus. Terima kasih ini sudah berkenaan hadir di acara kita ini. Baik, mungkin sedikit ya Pak Agus. Memang luar biasa ternyata, saya juga baru terbuka, ternyata tipe ataupun model CNC itu banyak sekali ya. Dan tadi contoh-contohnya luar biasa, bahkan sampai untuk ukir, patung, dan segala macamnya. Jadi ada yang menambah, ada yang mengurangi bahan itu ya Pak Agus. Yang menjadi pertanyaan saya, CNC ini kan sebelum kita ke alatnya, tentu diawali dengan yang namanya desain, kan seperti itu. Baru dari desain, setelah desain nanti diprogram. Kan gitu ya Pak Agus ya? Setelah itu selain diprogram manual, kan ada program yang automatically ya dalam... Di hubungan ke alatnya, kan seperti itu ya? Ya betul. Seperti itu. Oke, sekarang yang pertanyaannya, menggunakan tool apa, misalkan AutoCAD, atau 3D Mac, atau apa yang kompatibel dengan alat CNC ini. Itu aja Pak. Jadi bisa kita desainnya di mana, pakai apa, yang langsung bisa kompatibel. Jadi kita gak program manual nantinya kan ke alat CNC-nya. Terima kasih. Maaf Pak Agus, sepertinya ini biar lebih ringkas saja pertanyaan Pak Suratman ini juga mewakili dari pertanyaan Bapak Grimaldi Roy Latumeten dari UMPATI sepertinya. Jadi satu kali jawab ini Pak Agus. Baik, langsung aja Bu ya berarti ya. Ya, langsung silakan. Baik, terima kasih Pak Suratman atas pertanyaannya. Jadi mesin CNC itu kan di awal memang kita pertama bikin gambar ya, gambar desain. Atau kalau CNC yang untuk laboratorium atau untuk individual, itu kan gambar desain dulu ya. Kita bikin gambar desain, kemudian gambarnya itu butuhnya tiga dimensi. Agar gambarnya itu bisa langsung konek ke mesin tanpa kita harus membuat programnya, numeriknya ya, kontrol komputernya gitu ya. Karena kalau kita harus membuka satu-satu kan lumayan agak ribet Pak. Jadi saat, kalau zaman dulu memang sangat susah gitu ya. Saya ingat waktu tahun 2007 itu, waktu pertama kali di industri manufaktur, saya belajar tentang CNC, kemudian memprogram satu-satu, itu sangat sulit gitu ya. Wah, harus menyita waktu. Kalau salah satu, nanti jadinya akan abrak toolsnya. Nah, saat ini memang sudah banyak yang dikembangkan, sehingga banyak beberapa aplikasi yang sudah, contohnya misalkan kalau Bapak ini, kalau untuk manufaktur dulu ya, kalau untuk manufaktur, produk-produk misalkan dice, produk-produk yang bentuknya kecil-kecil, tapi bentuknya, tapi itu dibuat, misalkan handle, handle yang tadi seperti kayu tadi, tapi handle, tapi bahannya ammonium misalnya, dibuat lekuk-lekuk gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan, misalkan aplikasinya Katia Pak, atau SolidWork. Jadi Katia itu sudah menyediakan fitur untuk melakukan simulasi modeling gitu. Jadi ada simulasi cam-nya. Dari setelah simulasi itu, kemudian tinggal dieksport keycode-nya, untuk dimasukkan ke mesin. Nah, mesinnya itu mesin apa dulu gitu ya. Kalau mesin yang di industri atau di laboratorium penesinan itu kan, ada mesin CNC jenis semacam-macam. Dari mulai buatan Cina, kemudian Taiwan, Jepang, Jerman, dan sebagainya gitu ya. Nah, setiap mesin itu masing-masing, pros-prosesornya. Pros-prosesor itu adalah, apa ya, sebuah, apa, kayak, konverternya gitu ya. Konverter di mesin itu. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, maka konverternya untuk bisa dibaca mesin itu, pakai apa gitu. Pros-prosesor pakai pros-prosesor itu gitu ya. Kalau Vanuk, misalkan contoh Vanuk. Vanuk itu pakai pros-prosesor Vanuk. Jadi macam-macam. Jadi kita harus sesuaikan dulu, dengan mesin yang akan kita hubungkan. Misalkan kita menggunakan mesin dari Jepang, merk Vanuk misalnya, maka kita, pros-prosesornya adalah merk Vanuk. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, baru dieksport. Dari eksport itu, langsung dihubungkan ke mesin. Biasanya menggunakan USB, kalau di mesin CNC yang, yang manufaktur Pak ya, yang manufaktur bukan yang 3D printing ya. Jadi ini saya yang bicara yang dulu. Jadi kalau Vanuk itu pakai USB, atau pakai memori card, kemudian dimasukkan ke mesin. Memori cardnya itu. Ditransfer ke sana, copy di sana, kemudian disetting, jalan gitu ya. Tapi perlu ada setting juga. Jadi memang, tidak hanya sekedar membuat gambar, tapi perlu setting. Karena setting ini di awal. Setting pertama kali, sangat penting. Contoh gini, kalau saya pertama, saya dari Bandung, ingin ke Jakarta, kemudian ke Lampung, kemudian saya ingin ke Australia. Maka posisi titik-titik itu, pertama kali di awal, saya di Bandung, maka harus tentukan dulu. Saya di Bandung itu posisi, oh di Bandung itu Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Utara. Saya di Bandung Tengah nih, Bandung Kota, misalkan di daerah Asia Afrika, misalkan di Bandung Kota. Maka titik saya di situ itu berapa? Kita harus sebutkan dulu di situ. Karena setiap mesin itu punya koordinat sesungguhnya, punya koordinat yang ditentukan. Jadi ada dua koordinat. Koordinat asli di mesin itu, dan koordinat saat kita membuat produk itu. Di awal itu saja yang barangkali sedikit kita harus presisi, harus betul untuk menentukan koordinat awal itu. Nanti setelah itu, maka dia akan mengikuti terus. Setelah koordinat awal ditentukan, maka berikut-berikutnya itu akan pasti betul. Akan pasti betul. Karena arahnya dari situ yang kita tentukan itu. Jadi titik awal di Bandung, ya di Bandung ini titik awalnya, bukan dari Sumedang nih maksudnya. Nah, saya dari Bandung, dari Bandung nih. Kalau saya balik lagi, setelah saya muter-muter, ya saya ke Bandung lagi nih, nggak mau ke Sumedang gitu. Karena saya dari Bandung awalnya. Bahasanya seperti itu Pak, bahasanya. Nah, ini untuk yang CNC manufaktur, atau yang di lapor mesinan. Nah, kalau yang untuk misalkan laser cutting, engraving, 3D printing, kayak gitu ya, yang sifatnya itu umum dijumpai di beberapa, ya itu sebenarnya bisa kita, kalau di labnya itu lab seni, atau lab material, itu ya kalau kita, bagusnya kita punya ya yang seperti itu. Karena itu akan mengembangkan kita untuk membuat sebuah program, yang dipakai sehari-hari. Ya, tadi misalkan untuk membuat cover, tutup yang kecil dari bahan material, dari bahan plastik, atau dari bahan metal. Nah, itu juga butuh seperti itu. Nah, kalau misalkan mesin 3D printing, kita itu tinggal koneksikan saja komputer atau laptop PC kita di setelah program yang sesuai di situ. Sekarang banyak program-program yang sesuai di situ, Pak. Contohnya, Pura, kemudian ada yang Skulptris, kemudian ada yang Art Camp. Nah, itu program-program yang memang itu freeware, sifatnya freeware, dan itu banyak, atau include sama mesinnya waktu kita beli. Jadi, karena kondisi saat ini itu memang banyak mahasiswa-mahasiswa teknik mesin yang bikin skripsi itu juga tentang CNC ya. Saya yakin dari beberapa teman-teman di sini sudah ada yang pernah membuat barangkali seperti itu. Karena cara bikin itu gampang. Bukan gampang, ya sangat mudah kalau kita belajar di seperti itu. Nah, dengan software tadi itu, maka kita hanya membuat gambar 3D-nya saja di software Pura tadi, atau di software Art Camp tadi. Setelah ketemu gambar 3D-nya itu, kemudian kita setting titik 0 tadi, kemudian kita ekspor ke mesin 3D-nya tadi. Jadi, hanya seperti itu, Pak. Kita tidak perlu membuat satu-satu, tapi bahasa itu lebih dimudahkan, lebih disimpelkan lagi dengan sebuah bentuk fisik. Karena kan kalau kita, kalau zaman dulu itu memang CNC itu bentuknya bukan fisik, Pak. Tapi, apa ya, hanya ilustrasi ya. Jadi, hanya dibayangkan itu. Jadi, nanti ke sana. Gue yang bilang lagi ke sini. Nanti berapa koordinatonya. Nah, kalau yang sekarang itu sudah dibentuk dalam bentuk fisik, sehingga kita akan tahu setelah dari sini itu ke mana, bentuknya itu seperti apa, maka perlu seperti apa caranya. Nah, ini memang nanti masuk ke teknis ya. Tapi yang pasti, secara simpelnya, itu memang seperti itu yang sekarang. Yang sekarang-sekarang sudah ada. Dan tidak perlu khawatir. Bukan dari background teknik pun juga bisa, semudernya. Karena banyak yang mempunyai usaha di bidang laser cutting, laser graphic itu malah orang-orang yang background-nya bukan dari teknik sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak dipelajari, sebenarnya agak-agak mudah seperti itu. Sebenarnya mudah. Kira-kira itu, Pak. Rotman yang bisa dijelaskan. Baik. Terima kasih, Pak Ananto. Ini teman-teman di seni, khususnya seni ukir, seni patung ya. Ini bisa untuk usul pengadaan alat sains ini kalau yang belum ada. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Semoga Pak Suratman bisa dipaham untuk lebih teknisnya, mungkin bisa wafri ke Pak Agus. Kalian, saya sambung tadi pertanyaan dari Pak Grimaldi, yang dari timur sana, dari 4 tim. Apakah aplikasi atau software simulasi program CNC ini bisa dipelajari, Pak? Apakah segampang itu mempelajarinya, atau harus ada pendidikan khusus atau pelatihan khusus demikian, Pak? Terima kasih dari Pak. Seperti tadi ya, Pak Rikia. Pak Grimaldi Roy, Latumetem dari Unpati. Simulasi ini sebenarnya, yaitu kalau kita paham tentang pengrograman grafik seperti Photoshop, kemudian Corel, 3D Max, kemudian tentang pembuatan grafik GIF, jadi gambar-gambar yang tiga dimensi, sebenarnya itu tidak terlalu sulit, Bapak-Ibu. Jadi, apalagi sekarang banyak tutorial-tutur yang ada di YouTube. Semua ada di YouTube sekarang. Mulai dari cara pemrogramannya sampai contoh simple produknya pun ada. Bagaimana cara kita untuk menvisualisasikan, men-simulasikan sebelum produk itu dijalankan secara aktual di mesin. Jadi, nanti kita bisa seperti halnya gini. Paling gampang gini, kalau Bapak-Ibu ingin iseng belajar ke sana, coba mungkin dari program Katia. Katia itu sangat mudah. Kemudian di Katia itu ada simulasi cat cam-nya. Kemudian di situ juga ada simulasi analisisnya. Banyak sebenarnya di situ. Itu bisa dicari lewat YouTube, cara menjalankannya, Pak. Jadi, di situ banyak sekali. Hingga pemahaman kita memang dasarnya itu adalah dasarnya. Dasar utama adalah AutoCAD. Itu dasar utama dua dimensi. Dua dimensi. Dan ketiga dimensinya itu juga dari AutoCAD bisa atau dari gambar-gambar atau gambar pandangan yang lain juga bisa. Jadi, dasar utama adalah AutoCAD sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat gambar itu dari arah X dan Y, dan juga ketika itu dibuat tiga dimensi, maka di situ ada Z-nya juga. Dari situ kemudian kita bisa membuat, memvisualisasinya dalam bentuk produk yang akan dibuat. Kira-kira kalau dia kayak gitu, Pak. Karena ini detail ya. Di setelah detailnya memang banyak sebenarnya. Harus ini, harus itu. Cuma secara umum seperti itu sebenarnya mudah dipelajari sebenarnya, Pak. Baik, Pak. Agus semoga yang bertanya ini lebih terbuka, wawasannya. Dan dari jawaban Bapak tadi, sebenarnya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di set, Pak. Semoga kita lebih terpatu ini untuk Bapak-Ibu yang memang tertantang untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan CNQ ini. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjut ya, Pak Agus ya. Ya, silahkan. Jadi, kita balik ke Jawa. Ini ada dari Pak Dudi dari ITB. Tadi juga ada pertanyaan di set dan resen juga. Silahkan, Pak Dudi. Wah, sudah Pak Ustaz. Sudah Pak Ustaz. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Sudah Pak Ustaz. Bapak Ustaz. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Saya mendengar koordinat itu keseharian saya, Kang. Lebih senior nih, Pak. Lebih senior nih, Pak. Lebih senior nih. Begitu mendengar koordinat, Pak. Ini ada ruang lingkup di bidang saya. Jadi, saya teringat. Di laboratorium saya itu, Kang, ada laser scanner. Nah, laser scanner itu, fungsinya itu bikin 3D, Kang. Ya, betul. 3D. Dan 3D-nya itu georeferen, Kang. Jadi, dengan CNC itu sangat erat hubungannya. Dan berkepatan point cloud-nya itu sampai permilih, Kang, nanti. Nah, apakah Kang pernah berkolaborasi si laser scanner itu dipakai untuk pembuatan model dan seterusnya ke CNC, Kang? Kalau belum, nanti kita coba, Kang. Itu saja. Ini, Ustaz harus kuat. Beranian lemah ini. Terima kasih, Pak Dudi. Kang Dudi. Jadi, saya sedulur pernah mencoba produk hasil 3D scanner yang saya coba itu kebetulan punya BBLM ya, Pak ya? Yang di Jalan Sangkuriang. Itu juga punya mesin 3D scanner. Jadi, cara kerja 3D scanner itu kan sebenarnya dia melihat atau menyekan benda kerja. Kemudian pantulannya itu akan digambarkan dalam bentuk 2D. Kalau 3D scanner-nya itu dibikin otomatis, bisa berkeliling-keliling kayak gitu ya, itu langsung bisa 3 dimensi. Tapi memang waktu saya coba di BBLM itu, kelihatannya masih sedikit agak yang lama ya. Jadi, produk mesinnya itu mesin yang agak lama, sehingga bisa hanya bisa menyekan beberapa sudut gitu, dari satu sudut. Jadi, hanya pandangan 2 dimensi. Sehingga ketika kita dapatkan beberapa titik atau point cloud-nya itu, kemudian kita gabungkan menjadi satu. Itu kan ada software-nya ya, Pak ya? Jadi, menggunakan software... Apa itu namanya? Sampai lupa. Jadi, ada software-nya untuk menggabungkan point cloud-nya itu menjadi satu bentuk 3D. Nah, setelah jadi satu bentuk 3D, maka kemudian itu harus sesuai dengan skalanya. Jadi, kan ketika kita menembakkan scanner 3D-nya itu, tentu ada skalanya. Skala berapa. Sehingga ketika kita buat dalam bentuk aktual nanti di gambar itu, digabung-gabungan itu, maka harus sesuai juga ukurannya. Kemudian setelah itu sesuai, maka bentuk kurve dalam bentuk bukan solid, bentuknya belum solid bentuknya. Jadi, kalau hasil dari scanner itu belum solid, hanya gambar-gambar lapisan-lapisan. Jadi, kalau kita ngeken badan kita, maka yang kelihatan itu hanya kulitnya saja. Dalamnya itu nggak ada. Sehingga kita harus membuat kulitnya ini menjadi satu kesatuan, tidak ada yang bolong, kemudian setelah itu diisi dalamnya. Kita jadikan solid di situ. Kemudian setelah jadi solid, baru kemudian kita masukkan ke software untuk cat cam-nya. Baru kita masukkan ke SolidWorks, atau masukkan ke Ketya. Nah, seperti itu. Kemudian dari situ, kita tentukan juga ketika masuk ke situ pun, ukuran yang sesungguhnya berapa. Jadi, memang itu proses desain, Pak. Barangkali itu proses desain. Mungkin lebih paham yang di situ. Proses desainnya di situ. Kemudian baru, saat itu saya belum sampai cam-nya. Saya hanya baru sampai pembentukan solid dan cetakan-nya saja. Cetakan. Jadi, sampai dice-nya, sampai cetakannya. Jadi, setelah dibuat berbentuk tiga dimensi solid, kemudian kita jadikan itu cavity dan bagian atasnya itu, setelah itu disimulasi. Tapi tidak sampai ke proses prosesor, tidak sampai ke keycode. Banyak seperti itu, kira-kira. Cuma memang itu bisa dipelajari. Dan sebenarnya bisa. Cuma harga 3D scanner kan mahal, Pak. Jadi, tidak semua kampus itu atau instansi itu punya atau diperbolehkan mempunyai alat 3D scanner. Karena memang 3D scanner ini sebenarnya bagus untuk prototipe produk. Jadi, kita bisa, bahasanya kita bisa meniru produk-produk orang lain lah. Barangkali seperti itu. Dengan 3D scanner itu. Baik. Nah, terima kasih, Kang Gus. Sebenarnya saya kasih info saja. Saat ini 3D scanner itu silahkan bisa dijual bebas, Kang. Bisa. Dan di Bandung banyak sudah yang punya, Kang. Itu saja. Terima kasih, Kang Agus, Bu Yeni, dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Budi. Ini waktu yang bertanya lumayan banyak. Kita lanjut ya, Pak Agus. Ya, silahkan. Yang raise hand. Untuk Pak Riki Handoko, silahkan mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Jadi gini, Pak. Saya tertarik tadi yang Bapak katakan bahwasannya ada laser cutting atau 3D printing. 3D printing yang harganya tadi 3 juta. Jadi saya tertarik itu, Pak. Pertanyaan saya, apakah laser cutting tadi itu menggunakan power supply 1 pas atau 3 pas? Karena kalau 1 pas kan bisa kita beli untuk di rumah. Dan yang kedua, apakah software seperti Photoshop atau Corel Draw itu support enggak untuk 3D laser tadi itu? Karena kan kalau misalnya cutting sticker itu kan cukup menggunakan Corel Draw. Apakah ini bisa support enggak aplikasi seperti itu? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Rikmi Handoko, sejawab aja, Bu. Ya, silahkan, Pak. Lanjut, Pak. Jadi ada beberapa tipe atau beberapa spesifikasi laser cutting. Laser cutting kalau untuk industri atau untuk bengkel itu biasanya memang dia dipakai atau digunakan untuk membuat bentuk-bentuk dari bahan yang metal, kemudian ketebalan tertentu. Dari mulai 1 mili sampai 5 mili kira-kira seperti itu maksimal. Nah, itu laser yang di sana. Tentunya kalau ketebalan segitu, maka semakin tebal produk yang akan dipotong, maka akan mempengaruhi arus yang digunakan. Nah, karena itu karena menggunakan, sebenarnya listriknya itu sedikit sebenarnya. Dia menggunakan ini ya, menggunakan gas, ada yang menggunakan gas sebagai alat potongnya itu, menggunakan gas, gas ya, gas oksigen dan gas itu untuk memotong itu. Dan ada pula yang menggunakan lasernya sendiri gitu. Ya, itu tergantung dari harga dan merek barangkali seperti itu. Dan kalau yang digunakan untuk sehari-hari di rumah, itu biasanya hanya menggunakan sinalaser. Dan itu tidak menggunakan gas, hanya sinalaser. Dan listriknya juga kecil kalau seperti itu. Biasanya satu pas, biasanya. Satu pas digunakan di listrik perumahan. Di laboratorium itu juga banyak yang menggunakan itu. Contohnya di kami, kebetulan kami beli dari Cina waktu itu. Itu juga satu pas. Laser cutting untuk produknya itu. Kita lebih disimpelkan saja, karena mengingat waktu mas. Mas, ada satu pertanyaan lagi selanjutnya. Ya, tapi produknya dari selain metal, non-metal. Jadi dari akrilik maupun dari kertas atau kain seperti itu. Jadi, intinya untuk laser cutting atau engrafing itu ada spesifikasinya khusus. Jadi kalau misalkan dipakai dalam sehari-hari, yang tadi saya bilang 3 juta itu, itu untuk industri rumahan. Jadi, powernya kecil, kemudian hanya satu pas, bisa digunakan di listrik rumah, 220. Kemudian tidak butuhkan banyak tegangan, banyak KWH. Buatnya sedikit, buatnya kecil, seperti itu. Itu kira-kira yang dibutuhkan, Pak. Jadi tidak seperti yang di industri, seperti itu. Itu ya, Pak Riti ya. Semoga bisa terserahkan ini. Selanjutnya, sebelum ke Pak Ardiansah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ardiansah. Saya minta jawaban dari Pak Agus dulu. Ini simpel saja, sepertinya Pak. Universitas, pertanyaan dari Bu Fatmawati. Bu Fatmawati Jaro, kalau tidak salah dari Kalimantan ini. Universitas atau lab mekatronik, mana yang bisa membuat mesin CNC aplikatif seperti yang dipaparkan? Apakah bisa bekerja sama di lab universitas lain? Sepertinya ini tertarik ini, Pak. Nanti mohon Pak, tinggalkan saja. Baik, Bu Fatmawati, terima kasih. Hampir sekarang banyak yang sudah bisa buat itu, Bu. Jadi, tergantung dari tadi, spesifikasinya seperti apa. Kalau hanya dipakai untuk laboratorium yang skala-skala kecil, itu seperti polman, itu sudah bisa buat. Kemudian di ITB pun mungkin ada, di jurusan tentu juga sudah ada. Di UNPAS itu juga sudah bisa bikin, di lab-nya mekatronik. Jadi, memang sebenarnya banyak yang bisa buat. Dan kalaupun tidak ada di institusi, di luar pun juga banyak, Bu. Di swasta, di online juga banyak di online. Jadi, harganya bervariasi, harganya. Tergantung dari spes yang akan kita beli. Misalkan untuk ukuran A4 saja, areanya, itu lebih murah. Semakin besar areanya dan ketebalan dari produk yang akan kita itu, maka akan lebih mahal lagi. Nah, itu. Kira-kira itu, Bu. Pertanyaan terakhir ini, mohon maaf untuk yang Bapak-Ibu yang lain yang masih ingin bertanya, karena waktu kita yang terbatas. Silakan ke Pak Ardiansah, yang sudah raihkan duluan. Pak Ardiansah, silakan. Terima kasih, Pak Agus. Ini saya materinya sangat tertarik. Awalnya saya memahami bahwa CNC itu hanya untuk teknik pesim, memang. Karena kebetulan, tadi saya lihat di presentasi Pak Agus, saya lihat ada miling PCB, Printed Set Withboard dari teknik elektro. Nah, berkaitan dengan itu, saya ingin ketahui apakah mesin CNC ini bedanya apa ya dengan miling? Sebetulnya kami di teknik elektro itu ada mesin miling sendiri, Pak. Tapi bukan CNC. Nah, itu apakah CNC ini bisa mendryling gitu ya, mendryling dan memasang cincin pada PCB yang double layer, jadi atas dan bawah. Apakah sampai itu, Pak? Itu kan kecil sekali. Kalau mesin miling di teknik, ada yang seperti itu, ada yang tidak. Nah, apakah CNC itu bisa sampai sedetail itu, kalau untuk diaplikasikan pada rangkaian PCB? Begitu, satu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adiansyah pertanyaannya. Tanya bagus ini. Jadi kalau diaplikasikan ke miling ya, ke PCB itu, memang CNC ini itu kan konsepnya sama sebenarnya, Pak. Konsep awalnya itu sama. Jadi dia menggunakan koordinat, menggunakan sistem koordinat. Namun memang seperti saat ini, seperti 3D printing gitu, itu hampir tidak kelihatan koordinatnya. Karena kita sudah publikasi software gitu. Jadi software itu kemudian langsung masuk ke mesin. Sehingga yang tadinya itu keluar arah X, J, J itu sudah hilang sekarang. Karena itu sudah langsung ke sebuah bentuk fisik gambar gitu. Nah, kalau mesin CNC sendiri, itu sebenarnya lebih ke, memang bisa skala kecil ya, seperti 3 layer atau 2 layer. Tentunya itu harus ada pelatan tambahan, Pak. Jadi CNC itu memang hanya memproses dalam arah X, Z, dan Z, atau sebaliknya. Nah, kemudian ketika itu produknya 2 layer atau 3 layer, maka harus ada table yang bisa berputar. Atau istilahnya, misalkan yang satu diproses dari bawah, satu dari atas, seperti itu. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya bisa juga diprogram di CNC. Bukan di CNC, di programannya juga ada. Dan itu memang ada tambahan pelatan lagi, Pak. Seperti proteger misalnya. Jadi nanti tablenya itu bisa berputar. Bisa tanpa kita ubah posisinya, maka dia bisa berubah sendiri sesuai dengan keinginan kita. Misalkan yang satu di sini nih, dilubangin. Nah, ini untuk PSD kan kalau misalkan 2 layer kan atas dan bawah saja ya. Tapi kalau 3 layer kan atas, tengah, dan bawah. Barangkali seperti itu, Pak. Nah, kalau atas, tengah, dan bawah kan itu perlu mungkin beda lagi. Ada pengoperasannya lagi, kemudian ada prosesnya lagi. Tapi kalau misalkan atas dan bawah saja, nah, itu pakai itu, Pak. Pakai rotary table. Jadi nanti di posisi atas seperti apa, bawah seperti apa. Akhirnya seperti itu. Jadi nanti itu bisa, bisa memungkinkan. Sampai sekarang pun juga ada. Jadi ada esensi yang sampai 6 aksis. Jadi tablenya itu bisa berputar ke arah X, bisa berputar ke arah Z. Sehingga dia bisa membutuhkan produk untuk 3 dimensi seperti halnya kepala manusia misalnya. Bisa seperti itu juga. Jadi sampai muter-muter gitu ya. Nah, itu juga bisa dibuat ke situ. Cuman memang, ya itu butuh tambahan perawatan yang ya tidak murah gitu ya. Karena itu tadi, biasanya kita hanya memprogram atau mengendalikan arah X, J, dan Z, kita ada lagi arah X, J, Z, dan Z, X, X gitu ya. Jadi ada banyak arah-arahnya itu. Nah, itu kira-kira kayak gitu, Pak. Tapi itu memungkinkan sebenarnya. Baik, terima kasih. Cukup, ya. Peserta webinar yang berbahagia. Mengingat waktu kita yang terbatas, mohon maaf yang bertanya secara raihan, tidak semuanya bisa kita akumodir. Dan yang bertanya melalui chat, bagian besar juga dari jawaban Pak Agus tadi, juga sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya, mungkin untuk lebih detail, boleh Pak Agus menghubungi secara pribadi atau bagaimana? Mana tahu ada yang lebih tertarik atau lebih tertarik, ingin mendalami? Boleh, silakan saja, Bapak-Ibu. Nanti bisa menghubungi saya pribadi, boleh, luatin juga boleh. Jadi, kalau untuk berbagi ilmu, kita semuanya harus di-share, Bu. Jadi, supaya istilahnya, kalau gelas itu, kalau penuh, kalau nggak diambil, ya bakal penuh terus, nggak akan nambah-nambah yang lainnya. Kalau kita diambil gelasnya di-minum, maka akan nambah lagi yang baru. Kira-kira seperti itu, Pak. Mantap krisipnya. Krisip yang bagus itu, Pak Agus, bahwa ilmu itu makin di-share, justru makin bertambah, tidak tertulis. Dan sisi tanya-jawab kita, cukup menarik sekali yang ini. Semoga bisa membuka wawasan dan upgrade ilmu kita tentang tema ini. yang sebelumnya, saya pribadi saja, saya tahu hanya CNC itu berdekatan dengan mesin bubur, kebetulan ada di lap tetangga, Pak. Jadi, dengan adanya pemaparan dari Bapak dan tanya-jawab dari teman-teman tadi, kita bisa sedikit menambah wawasan kita lagi. Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemateri kita, Bapak Agus Hananto, SMP. Terima kasih banyak, Pak, atas terilmunya hari ini. Barakallahu. Semoga ilmunya bermanfaat dan makin berkembang. Selanjutnya, saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapannya dalam memandu sesi dua ini. Dan untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada NC. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Indrawati yang telah memandu acara webinar sesi dua pada pagi hari ini. Baik, para peserta webinar yang berbahagia. Di penghujung acara akan ada kuis yang mana dalam hari ini akan disampaikan beberapa peraturan dalam kuis kali ini. Kepada Ibu Ida, dipersilahkan. Baik, akan saya bajakan beberapa syarat-syarat mengikuti kuis pada acara webinar kali ini. Yang pertama, mengikuti acara webinar seri PPPI sampai akhir selesai. Yang kedua, masuk ke website www.menti.com gunakan kode 1627695. Kemudian yang ketiga, masukkan nama asli institusi. Jika menggunakan nama samaran atau nama lain tidak terdapat pada link presensi, maka pemenang dianggap gugur dan pemenang akan dibutuhkan pada urutan berikutnya. Yang keempat, akan diambil tiga urutan pemenang kuis berdasarkan hasil leaderboard di akhir acara. Kemudian yang kelima, ketiga pemenang akan diumpang setelah acara selesai di telegram resmi PPLPI dan akan mendapatkan puksa dengan senilai Rp50.000. Baik, Bapak-Ibu, silakan masuk ke website menti.com Jangan lupa, Bapak-Ibu, masuk website menti.com dengan memasukkan kode 1627 695. Kita tunggu sampai 150 orang kira-kira. Yang hadir pada hari ini mencapai 500 orang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.